Pedang Ular Merah Jilid 1 Pegunungan Taihangsan di perbatasan Mongolia merupakan daerah pegunungan yang amat luas dan di situ penuh dengan hutan-hutan liar yang jarang dikunjungi manusia. Di puncak bukit yang paling ujung yakni di bagian barat terdapat sebuah hutan yang benar-benar masih liar dan belum pernah ada manusia berani memasukinya. Hutan ini terkenal menjadi sarang binatang buas, terutama sekali banyak terdapat ular berbisa semacam ular yang berkulit merah dan tidak terdapat di lain bagian dunia akan tetapi yang banyak terdapat di hutan itu, membuat hutan itu dinamakan hutan ular merah. Pada suatu pagi yang sejuk dengan sinar matahari yang cerah terdengarlah suara nyaring dan merdu dari seorang anak perempuan berusia paling banyak enam tahun, anak itu mungil dan cantik sekali dengan sepasang matanya yang bening kocak dan dua kuncir rambutnya yang panjang dan hitam. Tiap kali ia menggerakkan kepalanya, kuncirnya itu menyabet ke kanan ke kiri dan kalau kuncirnya melewati pundak lalu jatuh bergantung di atas pundaknya ke depan, ia tampak lucu dan manis. Sambil memetik bunga-bunga hutan yang beraneka warna, anak ini bernyanyi dengan merdu. Akan tetapi sungguh mengherankan suaranya yang amat merdu itu perlawanan sekali dengan kata-kata nyanyiannya yang dapat membuat orang melengak saking heran tidak mengerti. Aku bukan dewata bukan pula setan. Akan tetapi baik dewata maupun setan. Takkan dapat menguasai aku. Biar dewata berbisik, biar setan menggoda. Aku tak hendak patuh tak sudi tunduk. Aku tertawa kalau ingin menangis. Menangis kalau ingin tertawa. Siapa peduli? Aku adalah aku. Bukan dewata, bukan pula setan. Tidak hanya kata-kata saja yang aneh, juga nyanyiannya itu terdengar lucu dan sumbang. Namun anak perempuan itu agaknya merasa suka akan nyanyian ini dan dianggapnya enak dinyanyikan, buktinya ia bernyanyi dengan wajah gembira dan mengulangi nyanyian itu berkali-kali. Tiba-tiba dua ekor kupu-kupu yang indah sekali sayapnya berterbangan mengelilingi bunga-bunga itu. Anak perempuan ini berhenti menyanyi dan biarpun matanya memandang kagum pada dua ekor kupu-kupu itu, namun kedua tangannya masih bekerja mengumpulkan kembang mawar hutan. Aduh tiba-tiba ia memekik kesakitan ketika ibu jari tangan kanannya tertusuk oleh duri kembang. Saking kagetnya ia menarik keras tangan itu yang tentu saja membuat lukanya lebih besar dan dalam. Duri kembang itu ternyata runcing besar dan kuat. Darah mengalir dari ibu jarinya dan terasa amat pedih dan sakit. Seperti seorang anak kecil yang manja, rasa sakit ini membuat anak itu marah dan ia lalu membuang kembang-kembang tadi kemudian mencanangis keras. Ha, 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 ha terdengar suara tertawa kegelak dari atas pohon menyaingi suara tangis. Anak itu tiba-tiba menghentikan tangisannya dan sambil menengok ke atas pohon ia berkata cemberut, suhu mcemang kejam. Aku terluka dan terasa sakit, mengapa ditertawakan? Bagaikan seekor burung garuda yang besar, dari atas pohon itu melayang turun seorang kakek yang tinggi besar dan berkulit mukak citaman. Sepasang matanya lebar dan bersinar liar seperti matahari mau, baju dan rambut nefak tidak karuan, awut-awutan dan tidak terpelihara. Benar-benar mengherankan betapa tubuh yang tinggi besar itu dapat melompat turun dan ketika kedua kakinya tiba di atas tanah di depan anak perempuan itu, telapak kakinya sama sekali tidak menerbitkan suara, seperti kucing melompat saja layaknya. Kembali ia tertawa terbahak-bahak di depan anak perempuan itu yang menjadi makin marah. Sambil membanting-banting kakinya yang kecil, ia bertanya, mengapa suhu tertawa? Hi, bukankah kau tadi menangis, eng-eng? Kalau ada yang menangis, harus ada yang tertawa. Aku tertawa kalau ingin menangis dan menangis kalau ingin tertawa, bukankah kau sudah tahu? Dan kau, mengapa kau menangis? Pertanyaan ini ajukan dengan muka yang bodoh dan melihat sinar metu kakek ini, mudah saja orang menduga bahwa dia memang seorang yang miring otaknya, seorang yang tidak waras pikirannya. Aku tidak seperti suhu. Aku menangis atau tertawa tentu ada sebabnya. Dan sekarang aku menangis karena jari tanganku terluka oleh duri bunga itu anak yang disebut tengeng itu lupa bahwa pada saat itu ia sudah tidak menangis lagi. Akan tetapi ibu jarinya benar-benar terasa amat sakit dan berih sehingga mukanya yang berkulit halus itu mengeringit. Kakek itu sudah biasa dibantah oleh muridnya dan hal ini sama sekali tidak dipedulikan, bahkan ia lalu tertawa-tawa dan melihat ibu jari muridnya tertusuk duri. Kau tentu mengganggu kembang itu, kalau tidak tak renungkin ia akan menusukmu dengan durinya, ha ha ha. Sudah belap suhu. Aku yang kesakitan, kau menggoda saja. Memang aku yang bersalah, memetik kembang tanpa melihat karena tertarik oleh dua ekor kupu-kupu yang beterbangan itu. Kakek itu menengok dan ketika melihat dua ekor kupu-kupu beterbangan dengan lincah gembira, ia berkata, mereka itukah yang mengganggu mu? Ia lalu menggerakkan kedua tangannya bergantian ke arah kupu-kupu yang terbang sejauh dua tombak dari tempat ia berdiri dan aneh sekali. Tiba-tiba seperti tertiup oleh angin besar, kedua kupu-kupu itu terbangnya kacau balau dan melayang ke arah kakek tadi. Kakek itu mengulurkan tangan kirinya dan kini kedua kupu-kupu itu jatuh ke atas telapak tangannya, hingga di situ tak dapat terbang lagi, hanya menggerak-gerakan sayap tanpa dapat pergi dari situ. Bagus, bagus, suhu seru anak perempuan itu dan ia bertepuk tangan. Untuk sesaat ia terlupa akan sakit pada ibu jarinya, akan tetapi baru saja ia bertepuk tangan, lah mengeluh karena lupa jarinya serasa sakit. Aduh, aduh dan ia menangis lagi. Kakek itu lalu melemparkan sepasang kupu-kupu tadi ke atas dan kedua binatang ini segera dapat terbang lagi dengan cepat, pergi dari tempat yang berbahaya ini, sedangkan kakek itu tertawa lagi ha-ha-hai-hai. Sakitkah? Sakitkah? Ia menghampiri sambil tertawa terus. Tentu saja sakit, kalau tidak masa aku menangis? Kakek yang aneh itu lalu memegang tangan muridnya dan ketika ia melihat ibu jari yang terluka, ternyata bahwa ujung duri kembang itu ketika tadi tangan dibetot keras, telah patah dan tertinggal di dalam daging, nampak membayang di kulit ibu jari. Kakek itu memenceknya dan anak itu berseru mengadu-adu. Air mati anak itu mengalir turun membasai kedua pipinya yang merah. Hi, 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 hi. Siapa bilang sakit? Tidak sakit sama sekali. Aku tidak merasakan sakit sama sekali, katanya. Anak perempuan itu cemberut. Tentu saja suhu tidak merasa sakit akan tetapi aku merasa sakit setengah mati. Bohong tidak sakit tidak sakit. Hayo kau harus menurut aku, bukankah kau muridku? Katakan tidak sakit kakek yang miring otaknya itu berkata keras sambil memandang kepada muridnya dengan sepasang metu yang dilebarkan. Biarpun mulutnya masih cemberut, anak itu menurut juga dan berkata keras. Tidak sakit akan tetapi setika kakek itu memijit ibu jaringnya lagi ia berjengir kesakitan. Jangan pura, pura kakek itu menjelak. Salah sama sekali. Kalau mulutmu bilang tidak sakit, hati dan pikiranmu juga harus berkata tidak sakit. Hayo ulang terus sampai kau benar-benar tidak merasa sakit lagi. Berkali, kali anak perempuan itu berkata. Tidak sakit, tidak sakit akan tetapi masih saja kulit mukanya berkerut menahan sakit. Sudahlah, suhu, lekas keluarkan duri itu dari dalam ibu jariku, ia mengeluh. Tidak, kalau kau masih merasa sakit aku tidak mau mengeluarkannya ha, ha, ha. Hayo kau mengerahkan semangatmu sambil menginjak langit menghadap bumi. Kalau orang lain yang mendengar perintah ini, tentu takkan mengerti dia. Akan tetapi anak perempuan itu memang sudah mendapat pelajaran yang aneh-aneh dari kakek itu, maka mendengar perintah suhunya ini, ia lalu bergerak jungkir balik dan tahu-tahu anak itu sudah berdiri dengan kedua kaki lurus ke atas kepala di bawah. Ia menggunakan dua tangannya untuk mewakili kakinya dan menjaga tubuhnya. Dapat diduga bahwa anak ini telah seringkali berlatih seperti itu, buktinya dapat menginjak langit menghadapi bumi, yakni berdiri jungkir balik dengan mudah sekali dan tubuhnya sama sekali tidak bergoyang-goyang. Keseimbangan badannya tidak terganggu sama sekali. Otomatis setelah tubuhnya berada dalam keadaan seperti itu, kedua matanya lalu dimeramkan dan jalan-jalan pernafasannya demikian halus dan lambat seperti orang dalam semadi atau tidurnya menyak. Nah, sekarang kumpulkan seluruh ingatan dan perasaanmu lalu kau berkata lagi tidak sakit. Kaks itu pun membuat gerakan dengan tubuhnya dan tahu-tahu tubuhnya telah jungkir balik kepala di bawah dan kedua kaki di atas. Kalau anak perempuan itu masih mempergunakan dua tangan untuk menahan tubuhnya, adalah kakek ini sama sekali tidak mempergunakan tangannya dan ketika tubuhnya berjungkir balik, kepalanyalah yang menahan tubuhnya. Akan tetapi ketika kepala itu tiba di atas tanah, sama sekali tidak mengeluarkan suara seakan-akan kepalanya berubah empuk dan berdaging. Anak perempuan itu masih merasakan betapa ibu jarinya sakit berdenyut-denyut akan tetapi biarpun kalau bicara kepada suhunya ia nampaknya seperti pembantah dan bandel, sesungguhnya ia amat taat dan sayang kepada suhunya itu. Maka ia lalu mengerahkan seluruh kekuatan hati dan pikirannya dan tiga kali ia berkata, tidak sakit, tidak sakit, tidak sakit ketika ia berkata sampai dua kali, ibu jarinya masih terasa sakit, akan tetapi pada saat itu semua pikiran dan perasaannya telah terkumpul dan terpengaruh oleh kata-katanya sendiri, ditambah dengan cemauannya yang keras sekali, maka pada ucapan ketiga kalinya, benar saja rasa nyeri di ibu jarinya telah lenyap sama sekali. Tidak sakit, suhu katanya lagul dan suaranya yang terdengar gembira itu meyakinkan kepada suhunya bahwa kali ini anak itu benar-benar tidak merasa sakit lagi. Angkat lengan kananmu ke sini ia memerintah. Anak itu menurut, menggeser lengan kiri ke bawah kepala dan menengangkat tangan kanannya yang diacungkan kepada suhunya. Dengan demikian anak itu kini hanya menahan tubuhnya dengan satu tangan saja. Dengan gerakan dan gaya yang enak saja seakan-akan ia sedang berdiri biasa di atas kedua kakinya, kakek yang mencunahan tubuh dengan kepalanya itu lalu menangkap tangan muridnya. Ia memijit-mijit ibu jari yang terluka di sekitar luka itu sehingga darah menitik keluar. Akan tetapi ujung durita dikini terbawa keluar dan dengan mudah dicabut oleh kakek itu yang mempergunakan giginya. Selama pengobatan ini, anak perempuan itu sama sekali tidak pernah mengeluh bahkan renukannya tidak menunjukkan rasa sakit lagi. Memang kemauannya telah bulat, hati dan pikiran berikut perasaan telah dapat dikuasai oleh keyakinan dan kecemauannya sehingga benar boar rasa sakit itu menghilang. Sambil mengobati luka di tangan muridnya, kakek itu tiada hentinya tertawa-tawa dan muridnya diam saja sambil meramkan mata. Kalau ada orang yang mendengar ketawa itu dan melihat guru dan murid ini berjungkir balik seperti itu tentu orang itu akan berlari tunggang-langgang dan mengira telah melihat setan di dalam hutan yang liar ini. Siapakah sebenarnya kakek yang miring otaknya ini dan siapa pula anak perempuan yang mungil dan manis itu? Kakek yang gila itu bukanlah orang sembarangan. Ia tak pernah mau menyebutkan namanya, maka di dunia kangkau ia dijuluki orang Heksinmo, iblis sakti hitam, karena tingkah lakunya aneh seperti iblis dan mukanya kehitam-hitaman. Banyak orang kangkau baik para pendekar silat maupun para penjahat, meremang bulu tengkutnya kalau teringat kepadanya, oleh karena Heksinmo ini memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa sekali. Ilmu silatnya yang aneh akan tetapi sukar dikalahkan, ditambah oleh kelakuannya yang aneh, membikin ia amat ditakuti dan dianggap sebagai tokoh persilatan yang mengerikan. Hanya satu hal yang membuat semua orang menaruh hati segan kepadanya, yakni kejujurannya yang luar biasa. Memang kakek ini berotak miring. Dulu dia adalah seorang nelayan muda yang jujur keras hati dan mudah marah serta gemar bertelahi. Ketika ia masih muda, pada suatu hari ia dikalahkan oleh seorang pendekar pedang sehingga ia menjadi takluk dan menganggap pendekar itu sebagai suhunya. Kemudian ia mengikuti pendekar itu ke sebuah pulau di sebelah timur pantai Laut Tiongkok. Ketika ia bersama pendekar itu memasuki pulau yang di Charles, pemuda yang tadinya bernama Hek Hong, Macan Hitam, ini tersasar memasuki sebuah gua yang disebut Gua Siluman. Dan aneh sekali, sekeluarnya dari gua ini telah menjat gila akan tetapi juga ia telah memiliki ilmu silat yang amat luar biasa lah telah menemukan ilmu kepandayan mujijat dan yang demikian hebat pengaruhnya sehingga otaknya menjadi miring. Semenjak saat itu ia berlari pergi dari pendekar yang dianggap suhunya itu dan merantau ke seluruh penjuru daratan Tiongkok seperti seorang gila. Yang hebat ialah bahwa ilmu kepandayanya makin lama makin tinggi lah melatih lewekang dan bersama di dalam keadaan jungkir balik dan melatih ilmu silat dengan kera yang aneh, jauh berbeda dengan ilmu silat biasa, bahkan boleh dibilang segala gerakannya berlawanan dan terbalik daripada ilmu silat biasa. Akan tetapi, Heksinmo tak pernah mempergunakan senjata, sungguhpun tiap kali senjata lawannya terampas olehnya ia dapat mainkan senjata apa saja dengan amat aneh seperti anehnya ilmu pukulannya. Heksinmo tidak pernah mencari musuh, namun di mana saja ia berada dan bertemu dengan orang pandai ia selalu mengalahkan orang pandai itulah pernah dalam perantauannya tersesat jalan sampai ke puncak kubisan dan bertemu dengan lima tokoh Gobi Pai yang berilmu tinggi. Melihat gerak, geriknya yang aneh, lima orang tokoh Gobi Pai itu mencobanya seorang demi seorang. Dan apakah akibatnya? Seorang demi seorang kelima tokoh Gobi Pai itu roboh oleh Heksinmo. Masih banyak sekali orang-orang pandai yang sudah memiliki ilmu silat tinggi, kena dikalahkan oleh Heksinmo, dan satu hal yang mencobot nama Heksinmo makin terkenal adalah bahwa tidak seorang pun di antara jago-jago yang dirobohkannya ini menderita luka berat atau binasa. Tentu saja hal ini amat menggemparkan kalangan Kang O. Sekalipun mereka yang dikalahkan tidak mau mengaku dan menyimpan rahasia kekalahannya terhadap seorang gila, namun lambat laun orang-orang mendengar juga. Anak perempuan yang kecil itu adalah murid tunggalnya. Anak ini bernama Sumayeng dan selalu disebut eng-eng oleh suhaunya anak yang mungil dan manis ini mempunyai riwayat yang amat menyedihkan. Ia kini telah menjadi seorang anak yatim piatu, tak berayah ibu lagi. Ibunya adalah putri seorang pembesar militer, yakni Sumacian Bu dan ibunya bernama Sumalilian. Sungguh amat mengharukan bahwa putri pembesar ini telah menjadi korban dan dinodayai oleh seorang pemuda ahli silat yang berwatak buruk yakni yang bernama Gak Bintong. Perbuatan terkutuk dari Gak Bintong ini menghancurkan kehidupan Sumalilian karena putri perwira ini telah mengandung. Sumalilian pergi merantau dengan hati hancur dan pikiran seperti gila. Setelah anaknya lahir, yakni Sumayeng lahir dan anak itu dibawa pergi oleh seorang pendekar yang merasa kasihan melihat keadaan anak itu, Sumalilian lalu merantau seperti orang gila untuk mencari dan membalas dendam kepada Gak Bintong yang mencelakakan hidupnya. Akhir dari perantauannya ini, Sumalilian bertemu dengan seorang tua gila yakni Heksinmo. Biarpun Heksinmo seorang gila, namun ia masih memiliki pribudi dan merasa kasihan melihat Sumalilian. Nyonya muda yang sengsara ini ia ambil murid dan diberi pelajaran ilmu silat. Akhirnya, Sumalilian bertemu juga dengan Gak Bintong dan berhasil membunuh manusia durjana ini, akan tetapi ia sendiri pun menjadi korban dan tewas berbareng dengan orang yang mencelakakannya atau yang sesungguhnya adalah ayah daripada anak itu. Semua peristiwa di atas dituturkan dalam buku J.L.Long J.1.O.C.U. Setelah Sumalilian meninggal dunia, Heksinmo lalu mencari anak kecil yang ditinggalkan oleh muridnya itu, dan setelah bertemu Heksinmo lalu membawa pergi anak itu yakni Sumayeng, puteri tunggal dari Sumalilian dan Gak Bintong, ini pun diceritakan dalam buku J.L.Long J.O.C.U. Demikianlah sedikit riwayat yang dipersingkat oleh karena riwayat ini telah dituturkan dalam buku J.L.Long J.O.C.U. Sumayeng atau selanjutnya kita sebut Eng-Eng saja, semenjak kecil hidupnya di bawah asuhan Heksinmo yang memang telah berubah pikirannya dan tidak waras otaknya. Memang harus dikasihani anak kecil ini karena otaknya pun menjadi aneh, sungguh pun otaknya sehat. Ia tidak tahu tentang ayah ibunya, bahkan sedikit pun tidak terkandung dalam pikirannya untuk menanyakan hal ini kepada suhunya. Hal ini ada baiknya bagi anak itu sendiri, oleh karena andai kata ia bertanya juga, suhunya pasti tak akan dapat menuturkannya dan hanya akan tertawa saja, seperti telah dituturkan di bagian depan, Eng-Eng suka sekali bernyanyi dan tentu saja ia hanya bisa menyanyikan lagu-lagu karangan suhunya yang gila. Juga Eng-Eng diberi pelajaran ilmu silat yang amat aneh, bahkan dilatih pula luekang dan samadi secara terbalik, dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Kejadian yang telah dituturkan di bagian depan, Ketika Eng-Eng terluka oleh duri kembang, biarpun nampaknya hanya orang gila saja yang memaksa orang menyatakan tidak sakit padahal ibu jarinya terasa amat sakit dan perih namun sesungguhnya kegilaan ini mengandung pelajaran kebatinan yang amat tinggi. Secara tak sadar, yaitu tanpa diberi penjelasan atau pelajaran tentang teorinya, anak kecil itu telah mendapat pelajaran bagaimana care untuk menguasai pikiran dan perasaan. Bagaimana care untuk memperkuat semangat dan batin sehingga jiwa dan batinnya tidak dipengaruhi oleh perasaan raga, sebaliknya dengan keteguhan iman dan batin, Eng-Eng bahkan dapat mengalahkan perasaannya yang harus tunduk pada suara batinnya, sungguhpun anggota tubuhnya terasa sakit namun berkat kemauan yang keras dan batin yang teguh rasa sakit itu dapat tunduk padanya dan tidak terasa sama sekali olehnya. Memang sungguh mengherankan betapa seorang anak sekecil itu, tanpa disadarinya dan dengan care yang amat aneh, telah dapat menguasai dan memiliki ilmu tinggi yang hanya dapat dicapai dan dimiliki oleh seorang pertapa yang telah bertapa selama bertahun-tahun, Hexinmol sengaja memilih hutan yang liar dan sunyi itu karena dia memang tidak suka tinggal di tempat ramai. Di mana saja ia berada, selalu orang-orang, terutama anak-anak kecil yang tidak tahu siapa adanya kakek tua yang gila ini, mengganggunya seperti biasanya orang gila diganggu dan dipermainkan orang. Di tempat yang sunyi ini, di mana tidak ada lain manusia kecuali dia dan muridnya, ia boleh berbuat sekehendak hatinya, boleh menangis kalau ingin tertawa dan boleh tertawa kalau ingin menangis. Muridnya tak pernah metertawakannya, bahkan seringkali membantunya menangis atau tertawa. Engeng mendapat latihan ilmu silat yang aneh, ilmu ginkang yang tinggi dan ilmu luakang yang lebih aneh lagi. Selain ilmu silat, Engeng tidak mendapat pelajaran lain oleh karena Hexinmol adalah seorang yang butauruf, maka otomatis Engeng juga butauruf, bahkan anak perempuan yang patut dikasihani ini sama sekali tidak tahu bahwa di dunia ini orang dapat mencatat dan menuliskan kata-kata yang keluar dari mulut. Akan tetapi kekurangan ini ditutup oleh kecantikannya yang wajar dan murni, bakatnya dalam hal gerakan ilmu silat yang kadang-kadang membuat suhunya berlonjak-lonjak dan menarik kegirangan, dan di samping itu sungguh mengherankan bahwa Engeng mempunyai bakat yang baik dalam hal melukis. Pernah anak ini secara iseng-iseng menggurat-guratkan jari telunjuk yang terlatih dan dengan tenaga dalam yang mengagumkan ia telah membuat corat-coret pada kulit sebatang pohon besar. Sambil tersenyum-senyum dan tertawa ha-ha-hai-hai, Engeng mulai melukis wajah suhunya. Ia telah mengguratkan garis-garis tubuh suhunya dari kepala sampai kaki dan tak lama kemudian pada batang pohon besar itu berdiri gambar Heksinmo yang bagus dan cocok sekali. Karena adat suhunya yang aneh, Engeng kuatak jenaka itu seringkali menggodanya. Anak ini tidak tahu akan arti sopan santun, dan tidak tahu pula apa yang dinamakan perbuatan kurang ajar. Pernah ia mengganggu suhunya yang sedang tidur dan menggunakan sebatang rumput untuk mengilik-iliki hidung suhunya. Kakek ini dalam tidurnya merasa gatal-gatal pada hidungnya, dan beberapa kali ia mengebutkan tangannya untuk mengusir benda yang menggatalkan hidungnya tanpa membuka matanya. Engeng menahan kegelian hatinya dan terus mempermainkan suhunya. Akhirnya suhunya bangun dan menyumpah-nyumpah terus mengamuk pada lalat-lalat yang dikira tadi mengganggunya. Kasihan binatang-binatang kecil itu karena tiap kali kakek itu mengebutkan tangannya yang lebar, lalat-lalat itu mampus dan hancur tubuhnya. Kini setelah Engeng menggambar suhunya pada pohon besar itu, ia memandang gambarnya dengan puas dan tertawa-tawa senang. Tiba-tiba ia mendengar desir angin dan maklum bahwa suhunya datang. Cepat anak yang nakal ini buku sembunyi di dalam semak belukar untuk melihat bagaimana sikap suhunya kalau melihat gambar itu. Benar saja, Heksin memuncul dengan langkahnya yang lebar. Pada waktu itu, senjak kala telah tiba dan dalam keadaan yang hampir gelap, kakek ini melihat bayangan orang pada batang pohon besar itu ia nampak tercengang dan segera membentak. Eh-eh, orang gila dari mana berani lancang memasuki hutanku? Akan tetapi tentu saja gambar itu tidak dapat menjawab, bahkan bergekrak pun tidak. Heksin mau menjadi marah dan mencementak lagi. Orang gendeng. Kau siapa dan mengapa tidak menjawab? Hayo pergi dari sini. Tiba-tiba orang itu menjawab kalau aku tidak mau pergi, kau mau apakah suara ini terdengar aneh dan menyeramkan? Eng-eng yang bersembunyi di semak belukar yang berada di belakang pohon itulah yang menjawab. Gadis cilik yang telah mempunyai ilmu hikang tinggi ini telah mempergunakan tenaga perut untuk mengeluarkan suara yang besar dan parau, berbeda dengan suaranya sendiri dan dengan tenaga hikangnya ia telah dapat mengirimkan suaranya ke pohon itu. Heksin mau memandang dengan metu, terbelalak. Orang tua ini karena tak dapat menjaga kesehatan, biarpun ia berilmu tinggi, maka kedua matanya sudah kurang sempurna daya penglihatannya. Tidak mau pergi? Aku akan melemparmu keluar dan ia lalu menyerbu dengan pukulan tangan kanannya ke arah bayangan itu. Pukulan heksin, mau ini tak perlu mengenai tubuh baru saja. Angin pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan orang yang sudah begitu tinggi ilmu kepandainya. Ia melihat betapa batang pohon itu bergoyang dan daun-daun rontok ke bawah, akan tetapi orang itu sama sekali tidak bergerak, seakan-akan angin pukulannya itu hanya angin gunung yang sejuk saja. Tentu saja hal ini membuat heksin, memelengak dan juga marah sekali. Ia tidak pernah mau membunuh orang dan dalam setiap pertempuran, kepandainya yang aneh sudah cukup tinggi untuk merobohkan lawan lampa melukainya. Tadi pun ketika ia mengerahkan pukulan, ia tidak berniat melukai orang itu dan hanya ingin menggunakan angin pukulannya untuk melemparkan orang itu agar menjadi takut dan pergi. Sama sekali tak pernah disangkanya betapa orang itu dapat menerima hawa pukulannya dengan tersenyum-senyum dan tidak bergoyang sedikitpun. Sekali lagi ia memukul dengan tenaga lebih besar dan kini hasilnya hanyalah daun-daun yang jatuh seperti hujan menimpa di atas kepalanya batang pohon itu bergoyang-goyang keras dan terdengar suara cekik ikan seakan-akan mengejeknya. Kini Heksinmo benar-benar kehabisan akal dan kemarahannya yang semenjak puluhan tahun sudah dapat menjadi jinak di dasar hatinya, kini timbul dengan hebatnya. Sepasang matanya liar memandang, mulutnya berbusa dan kedua tangannya menggerak-gerakan jari tangan dengan sikap mengerikan sekali. Kau menantang dan mencari mati serunya dan berbareng dengan seruan ini, tubuhnya menubruk ke depan kedua tangan ditumbukkan ke arah dada orang itu sekuat tenaga. Black Keraak tanda seru tentu saja kedua tangannya tidak mengenai orang itu dan hanya menghantam batang pohon besar yang menjadi tumbang setelah mengeluarkan. Suara hiruk pikuk Eng-eng yang bersembunyi di belakang pohon itu, tentu saja menjadi terkejut sekali ketika melihat betapa pohon itu tiba-tiba menjadi tumbang dan menimpa ke tempat ia bersembunyi. Gadis cilik tiu cepat melompat keluar dari semak-semak dan hendak menjauhkan diri, akan tetapi pohon yang penuh dengan cabang besar-besar dan daun itu roboh dengan cepat, dan biarpun Eng-eng sudah mengelak tetap saja ia masih kena terpukul oleh cabang dan ranting sehingga ia terpelanting ke tempat yang jauh. Eng-eng memekik keras dan pekikan ini bukan karena pukulan cabang pohon, melainkan karena begitu ia jatuh di atas tanah, lah merasa betapa betisnya amat panas dan sakit sekali. Ketika ia melihat, ternyata bahwa betisnya telah tergigit oleh seekor ular merah yang berbahaya. Ia memekik lalu tak sadarkan diri lagi. Sementara itu Heksinmo yang masih berdiri bengong melihat betapa orang yang diserangnya itu ternyata menempel pada batang pohon, terkejut mendengar jeritan Eng-eng. Cepat ia melompat dan melihat muridnya menggeletak dengan betis masih tergigit. Oleh seekor ular merah ia berseru marah sekali. Sekali injak saja hancur luluh tubuh ular itu beserta kepalanya dan ia lalu menyambar tubuh muridnya dibawa keluar dari semak-semak dengan bingung Heksinmo meletakkan muridnya di dekat tempat di mana pohon tadi berdiri. Ia menggoyang-goyang tubuh muridnya dan memanggil-manggil namanya, akan tetapi Eng-eng tidak bergerak dan menyahut seperti orang di batang pohon tadi. Heksinmo sudah lama tinggal di hutan ini ia melihat seekor harimau besar mati seketika-ketika terkena gigitan ular merah. Kini melihat keadaan muridnya, hatinya menjadi gelisah dan sedih sekali. Akan tetapi, anehnya sungguh pun hatinya menangis, yang keluar dari mulutnya hanya suara ketawa bergelak, gelak yang menyeramkan dan dari kedua matanya keluar air mati berderai-derai. Ia melihat muka muridnya pucat sekali dan ketika merobek celana di bagian betis ternyata betis anak itu telah mengembang besar dan berwarna merah seperti darah. Bukan main marahnya Heksinmo. Tiba-tiba ia berdiri lagi dan kembali ia menginjak-injak tubuh ular merah yang sudah hancur lebur. Kemudian ia membuka semak-semak dan mencari-cari ular merah. Hendak dibunuhnya semua ular-ular merah yang berada di hutan itu. Kebetulan sekali ia melihat seekor ular merah yang merayak pergi ketakutan dari dalam semak. Cepat ia melangkah maju dan kembali ular itu harus mengalami nasib yang mengerikan, tubuhnya lumat dan hancur lebur oleh injakan kaki kakek gelak ini. Ketika Heksinmo kembali ke tempat dekat pohon itu matanya tertarik oleh lubang yang berada di bawah pohon yang tumbang. Ternyata bahwa pohon itu tumbang dengan akarnya dan di bawah akar pohon terdapat lubang yang besar. Ia maju mendekat dan alangkah marahnya ketika ia melihat puluhan ekor ular merah berada di dalam lubang itu. Tanpa memperdulikan bahaya lagi ia lalu mengulur tangannya dan mencengkeram puluhan ular merah kecil itu dan alangkah ranya ketika ia mendapat kenyataan bahwa ular-ular itu telah mati. Ia membanting ular-ular itu dan mengeluarkan semua ular dari dalam lubang. Tak seokor pun ular merah yang masih hidup dan semuanya ada 30 ekor lebih ketika bangkai-bangkai ular itu sudah dikeluarkan semua. Ia mebelalakan matanya melihat benda yang bersinar merah sekali berada di dasar lubang. Tanpa rasa takut sedikit pun, Heksinmo mengambil benda itu dan ternyata bahwa benda itu adalah sebatang pedang yang bersinar merah. Pedang itu lemas, dapat digulung akan tetapi berkilauan dan tajam serta runcing sekali. Melihat pedang ini timbul sebuah pikiran dalam kepala Heksinmo. Ia menghampiri muridnya dan dengan hati, hati ia lalu menusukan ujung pedang pada betis eng-eng yang mengembung itu. Maksud iblis sakti hitam ini untuk membuka kulit betis dan mengeluarkan bisa ularlah tidak mengerti tentang ilmu pengobatan dan hanya mengira-ira saja, akan tetapi alangkah girangnya ketika baru saja batang pedang itu ditusukan ke dalam betis, tiba-tiba ia melihat betis itu mengempis kembali. Saking kaget dan herannya, ia tidak mencabut pedang itu dan membiarkan ujung pedang menancap pada betis eng-eng. Perlahan akan tetapi tentu warna merah yang menyelimuti kulit tubuh gadis cilik itu melenyap dan mukanya yang pucat kini menjadi bercahaya kembali. Aduh-aduh, bibir eng-eng mulai menggetar dan mengeluh. Bukan main girangnya hati Heksinmo dan tiba-tiba ia menangis keras. Menangis, lalu bangun berdiri dan menari-nari. Tentu saja orang gila ini tidak tahu bahwa pedang itu sebetulnya mengandung bisa yang menjadi lawan daripada bisa ular. Ular-ular merah yang mati di dekat pedang itu menyatakan bahwa bisa pedang itu lebih lihai daripada bisa ular dan ketika pedang itu menusuk betis eng-eng maka otomatis bisa lari yang menguasainya menjadi lenyap dan tidak bahaya lagi. Eng-eng bangun dan melihat ke arah betisnya. Ia merasa betisnya panas dan sakit akan tetapi cepat ia lalu berjungkir balik dengan mengerahkan tenaga mengusir rasa sakit itu. Sungguh lucu dan mengerikan melihat Heksinmo menangis terisak-isak sambil menari-nari. Sedangkan eng-eng masih berjungkir balik dengan pedang masih tertancap pada betisnya. Pengerahan tenaga luakang yang dilakukannya sambil berjungkir balik ini ternyata dapat mendorong keluar darah berikut sisa-sisa bisa ular sehingga pedang yang bersinar merah itu menjadi lebih merah karena darah yang menyembur keluar dari betisnya. Tanda seru. Heksinmo menghampiri muridnya dan mencabut pedang itu. Ia membersihkan pedang itu dengan bajunya, kemudian sambil berjingkrak-jingkrak ia menciumi pedang itu. Angcoa kiam, pedang ular merah, yang baik. Angcoa kiam yang cantik manis. Tanda petik. Karena ucapan ini dikeluarkan sambil menangis, maka ia terdengar seperti seorang pemuda yang merindukan kekasihnya. Sebenarnya kakek itu sedang menyatakan kegembiraan dan terima kasihnya kepada pedang itu. Luka di betis eng-eng menjadi sembuh dan pedang itu menjadi pedang kesayangan gadis kecil ini. Oleh karena ilmu silat yang ia pelajari dari suhunya bukanlah ilmu silat tangan yang dapat pula memainkan segala senjata, maka ia hanya sayang kepada pedang itu karena idahnya. Ia tidak mempelajari ilmu pedang yang khusus, akan tetapi bila eng-eng sedang gembira dapat mainkan pedang itu dengan gerakan yang aneh dan cepat sekali. Gerakannya, seperti juga gerakan suhunya, kacau balau dan nampaknya tidak teratur, akan tetapi pada dasarnya kekuatan dan kecepatannya yang amat mengagumkan. Pedang di tangannya menjadi segelung sinar merah yang gerakannya aneh dan menyeleweng kesana kemari sukar sekali diikuti oleh pandangan mata. Karena kesalahan seekor ular merah yang menggigit betis eng-eng, guru dan murid ini amat benci kepada ular merah, dan ular merah di hutan itu hampir habis oleh pembasmian kedua orang ini. Di mana saja mereka melihat ular merah, tanpa ampun lagi binatang itu tentu mereka binasakan. Demikianlah, di dalam hutan yang liar itu, tanpa diketahui oleh siapapun juga, Heksinmo melatih muridnya dan boleh dibilang ia menumpahkan seluruh kepandayanya kepada murid ini. Sepuluh tahun kemudian, apabila mereka berlatih silat, Heksinmo sudah terdesak hebat oleh muridnya dan ia hanya dapat mempertahankan diri sampai napasnya menjadi senin kemis karena makin tua makin lemahlah dia. Kesukaan Heksinmo membunuh ular merah menjadi kebiasaan dan kesukaan yang berakar di dalam hatinya. Setelah agak sukar mencari ular merah di dalam hutan itu, kakek ini mulai mencari ular merah di hutan berikutnya. Dan kegemarannya yang aneh inilah yang menamatkan riwayatnya. Pada suatu hari Eng-Eng nampak gelisah oleh karena semenjak siang tadi ia tidak melihat suhunya. Hari telah mulai gelap dan gadis ini mulai mencari-cari suhunya sambil memanggil-manggil dengan suaranya yang nyaring. Akhirnya ia mendapatkan suhunya menggeletak di depan sebuah goa yang gelap, dan di kanan kirinya menggeletak hampir 100 ekor ular merah dalam keadaan hancur dan putus-putus. Ternyata bahwa tak disangka-sangka Heksin, memenjumpai tempat semenyi ular-ular merah yang menjadi musuh besarnya itu, yakni di dalam sebuah goa. Ular-ular yang belum terbunuh dan yang sisanya masih kurang lebih 100 ekor itu, pada lari mengungsi dan bersembunyi di dalam goa itu. Ketika Heksin mau melihat seekor ular keluar dari goa itu, cepat ia menginjaknya sampai wancur. Dan tiba-tiba saja, banyak sekali ular merah menyerbu keluar dari goa itu. Melihat itu, Heksin, mau tidak menjadi takut, bahkan ia lalu lertawa bergelak dan mengamuk menghadapi serbuan ular-ular merah ini. Betapapun lihainya, menghadapi hampir 100 ekor ular itu, akhirnya terkena beberapa kali gigitan ular merah. Berkat kekuatan dan kelihayannya, ia tidak segera roboh dan masih mengamuk terus sehingga saking girang dan gembiranya ia memegang ular terakhir dan membunuhnya dengan menggigit kepala ular itu sampai remuk. Akan tetapi, bisa ular yang sudah mulai menyerang jantungnya, membuat ia roboh dan menggeletak tak berfernyawa bersama ular terakhir yang masih digigitnya. Melihat keadaan suhunya ini, Eng-Eng memeluk dan menangis sedih. Ia memang tidak seperti suhunya. Kalau hatinya sedih biarpun beberapa kali telah dicobanya, ia tidak dapat tertawa dan selalu menangis. Kini ia menangis terisak-isak, ia tidak mengerti bahwa seorang manusia kalau sudah mati harus dikubur, dan hanya kekhawatirannya melihat mayat suhunya menjadi korban binatang buah saja yang membuat ia mengangkat tubuh suhunya dan meletakkannya di dalam gua. Ia masih belum tahu bahwa suhunya telah mati dan dikiranya sedang tidur atau pingsan saja. Maka tiap hari ia menjaga tubuh suhunya dan sepekan kemudian, setelah suhunya tidak juga bangun bahkan tubuhnya mulai membusuk menyiarkan bau yang amat tidak enak, barulah ia dapat menduga bahwa suhunya takkan bangun lagi. Selama sepekan, Eng-Eng tidak keluar dari goa, tidak makan, tidak tidur, hanya menjaga suhunya dengan setia dan hati berduka. Ketika matahari menerangi keadaan di dalam gua dan ia melihat tubuh suhunya membusuk dan hidungnya mencium bau yang amat memusingkan, ia tidak kuat menahan dan akhirnya Eng-Eng rebah pingsan di dekat mayat suhunya. Ketika ia siuman kembali, ia berjalan terhuyung-huyung keluar dari gua seperti seorang pemabok. Tubuhnya lemas, kepalanya pening dan seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit yang terdengar dari mulutnya hanyalah bisikan yang merupakan keluhan menyayat hati. Suhu, 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 akhirnya kakinya membawanya ke pinggir sebuah anak sungai dan melihat air yang jernih itu gadis ini lalu berlutut dan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Sampai setengah hari lamanya ia duduk termenung di pinggir anak sungai, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia bingung, sedih, lapar, dan juga hawa mayat membuatnya pening sekali. Kemudian jalan pikirannya dapat ia pergunakan dan karena teringat akan keadaan binatang, binatang yang mati dan bangkainya berbau seperti bau mayat suhunya, ia dapat juga menduga bahwa suhunya tentu telah mati. Ia menangis lagi terseduh sedang dan bagaikan seorang gila ia lalu lari keluar dari hutan itu. Segila-gilanya Heksinmo, karena ia pernah hidup di dunia ramai dan tahu akan adat istiadat dan kesopanan, maka biarpun ia tidak memperdulikan pakaian sendiri, untuk muridnya ia selalu mencarikan pakaian yang bersih dan baik. Apalagi setelah eng-eng menjadi dewasa dan melihat betapa cantiknya murid yang amat dikasihaninya itu, ia meninggalkan hutan dan bagaikan seorang iblis ia memasuki rumah, rumah orang dusun. Yang kaya dan mencuri pakaian yang indah-indah. Oleh karena itulah maka eng-eng selalu mengenakan pakaian yang cukup sopan dan indah. Akan tetapi oleh karena Heksinmo mencari pakaian tanpa melihat potongannya, di antara banyak pakaian itu terdapat pula pakaian laki-laki dan anehnya, eng-eng juga tidak memperdulikan perbedaan potongan pakaian itu. Kadang-kadang gadis ini mengenakan pakaian wanita dan kadang-kadang mengenakan pakaian laki-laki. Seorang gadis yang sementara tinggal di dalam hutan liar bersama kakek gila, tentu saja tidak tahu mana baju untuk wanita dan mana untuk laki-laki. Jangankan tentang model pakaian terakhir, lebih baik jangan ditanyakan kepadanya. Ketika eng-eng berlari keluar dari hutan dengan hati bingung dan berduka, ia kebetulan mengenakan pakaian laki-laki dan rambutnya tertutup oleh ikat kepala untuk laki-laki maka ia kelihatan seperti seorang pemuda yang amat tampan wajahnya. Gadis ini semenjak kecil tidak mengenal beda atau yanci, pemerah pipi, bibir, maka kulit mukanya putih halus sewajarnya. Ia tidak membawa apa-apa melainkan pedang angco akiam yang dibelitkan pada pinggang karena pedang ini memang lemah sekali. Ketika dibawa oleh suhunya yang gila eng-eng telah berusia enam tahun dan biarpun semenjak itu sampai dewasa ia selalu berada dalam hutan, jauh dari masyarakat ramai, akan tetapi ia masih ingat akan keadaan di dunia dan tahu bahwa selain dia dan suhunya, di dunia ini masih banyak manusia lain dengan rumah-rumah besar. Memang pada waktu pertama kali ia bertemu dengan dusun semenjak turun gunung, ia merasa kagum dan terheran-heran. Juga ia merasa gembira sekali melihat orang-orang yang tinggal di dusun itu. Sebaliknya, semua orang yang dijumpainya di jalan juga memandangnya dengan heran dan kagum. Ia merupakan seorang pemuda yang tampan dan yang tersenyum pada setiap orang yang memandangnya, pemuda yang nampak tolol karena menengok ke kanan ke kiri memandangi rumah-rumah bagaikan seorang dusun yang bodoh masuk ke kantor besar. Pada suatu hari, eng-eng tiba di sebuah dusun yang cukup ramai. Telah beberapa kali ia pernah melihat sebuah rumah makan DL dalam dusun dan melihat betapa banyak orang makan di dalam rumah makan itu. Akan tetapi ia sendiri belum pernah makan di rumah makan dan selalu apabila merasa lapar ia makan seperti yang biasa ia lakukan dengan suhunya, yakni mencari buah, buahan di hutan atau menangkap kelinci lalu dipanggang dagingnya. Kali ini, ketika ia memasuki dusun itu hidungnya mencium bau daging panggang yang amat sedap. Ia menghampiri rumah makan di pinggir dusun itu dan sampai lama berdiri di depan pintunya, menikmati bau sedap yang keluar dari dapur makan. Seorang pelayan yang melihat dia berdiri di depan pintu cepat menghampirinya. Seperti biasa, melihat orang yang pakaiannya cukup indah, pelayan itu berlaku ramah tamah dan manis budi. Silakan masuk, Kongcu. Masih banyak bangku kosong. Silakan. Eng-eng belum pernah makan di rumah makan dan tidak tahu care bagaimana memesan makanan, tidak tahu pula bahwa makanan yang dihidangkan di situ harus dibayar. Kini ada orang yang dengan manis mempersilahkannya masuk, tentu saja ia mengangguk tersenyum dan mengikuti pelayan itu masuk ke dalam rumah makan. Gerakan tangan pelayan itu membuatnya mengerti bahwala dipersilahkan masuk, maka tanpa banyak sungkan lagi engeng lalu mengambil tempat duduk di atas bangku. Seorang laki-laki muda yang berpakaian seperti piausu, pengantar barang, kebetulan duduk di atas bangku itu. Tentu saja orang yang sedang makan mie ini menjadi terheran melihat betapa seorang pemuda tampan tanpa permisi tahu-tahu menduduki bangku di mejanya dan memandangnya dengan metu jenaka. Memang perbuatan eng-eng yang tak disengaja ini amat aneh dalam pandangan orang itu. Ruang rumah makan itu masih kosong dan banyak meja dan bangku yang belum terisi tamu akan tetapi pemuda ini duduk di bangku di meja yang telah dipakai orang. Tiausu muda itu mengira bahwa pemuda tampan ini hendak memperkenalkan diri kepadanya maka ia lalu mengangguk ramah yang dibalas oleh hengeng dengan anggukan kepala pula. Tiausu itu menanti sampai mengganggunya memperkenalkan diri akan tetapi pemuda tampan itu duduk tanpa membuka mulut, hanya tersenyum-senyum saja dengan tarikan matu yang manis dan lucu. Sahabat, Tiausu itu menjadi tak sabar dan berkata, Aku adalah tingkuan ek wakil kepala Piao Kiok dari kota Hanleng. Eng-eng mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menjawab, Bagus, bagus kau tentu lapar sekali. Tentu saja ting Piao Su menjadi melonggo mendengar ucapan ini. Apakah ia salah dengar? Maaf, sahabat, katanya, apakah maksudmu? Eng-eng memandang ke arah mangkok minyak yang sudah hampir kosong lalu berkata lagi, Kau tentu lapar sekali, makanmu amat gembul. Memang gadis ini sudah biasa makan berdua dengan suhunya dan ucapan seperti ini sudah biasa ia keluarkan kepada suhunya. Akan tetapi, ia menjadi tidak mengerti mengapa orang yang mengaku tingkuan ek ini ketika mendengar kata, katanya menjadi merah mukanya dan terbatuk-batuk seakan-akan ada mie yang melintang dan mengganjal kerongkongannya. Kalau makan jangan terburu-buru, selain kau bisa tercekik karenanya juga makanan ini sukar menjadi hancur di dalam perut sehingga kau akan sukar buang air pula A-eng-eng memberi nasihat yang seringkali ia dengar dari suhunya dulu. Kini tingkuan ek benar, benar menjadi melongolah merasa marah, heran dan juga bingung. Gilakah pemuda ini? Tak mungkin, mukanya begitu terang dan sinar matanya lembut dan tajam, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa otaknya miring. Apakah pemuda ini sengaja hendak mempermainkannya? Akan tetapi hal ini meragukan pula, karena sikap pemuda tampan ini demikian sungguh-sungguh. Ah, barangkali dia seorang perambok tunggal yang tinggi kepandainya dan sengaja datang hendak mencari perkara. Dalam pekerjaannya sebagai piyawusu, An-Puan Ek sudah seringkali bertemu dengan penjahat-penjahat yang berilmu tinggi dan berwata aneh, Maka kini telemul perkiraannya bahwa pemuda tampan INL tentulah seorang dari golongan Hektu, jalan hidup golongan penjahat, yang datang hendak mengganggunya. Ia bersikap hati-hati dan merasa bahwa lebih baik menjauhi permusuhan dengan orang ini. Ia berdiri dan berkata, Maaf sahabat, karena aku mengganggumu lebih baik aku pindah ke lain meja, piyawusu ini lalu mengangkat renangkau dan sumpitnya dan duduknya pindah ke lain bangku. Akan tetapi Eng-Eng menganggap hal INL biasa saja, sama sekali tidak mau memperdulikan orang lain. Hanya saja ia merasa kecewa mengapa orang itu tidak mau membagi makanannya dengan dia dan membawa pergi mangkau trisimi itu. Pelayan yang tadi menyambutnya lalu menghampirinya dan karena pemuda ini sejak tadi tidak memesan makanan ia ia lalu berkata, Kongcu, kau hendak makan apakah? Eng-Eng memandangnya dengan heran lalu bertanya, Kau punya makanan apa? Pelayan itu menyebutkan nama beberapa macam masakan sehingga Eng-Eng menjadi bingung. Kemudian ia memutar tubuhnya dan sambil menuding ke arah mangkok mi di depan piyawusu tadi, Ia berkata, aku ingin makan seperti yang dimakannya itu. Pelayan tersenyum geli dan piyawusu itu menjadi makin merah mukanya. Benar-benar orang muda yang tampan itu telah berlaku kurang ajar sekali dan benar, benar hendak mencari perkara dengan diala maklum bahwa orang ini tentulah seorang dari kalangan perampok yang sengaja hendak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan dia. Sebagal seorang piyawusu ia mengerti bahwa dirinya tentulah dimusuhi oleh para perampok, dan tentu pemuda ini sedang memancing-mancing kemarahannya. Akan tetapi, ting piyawusu biarpun usianya baru 30 tahun, namun ia telah mempunyai banyak pengalaman lah pura-pura tidak mendengar romongan Eng-Eng ini dan melanjutkan makan minya, diselingi dengan meneguk cawan aratnya. Tak lama kemudian pelayan datang membawa semangkuk mie. Karena Eng-Eng sudah merasa amat lapar, maka cepat ia menyikat habis mie semangkuk itu. Ting piyawusu memperhatikan kera Eng-Eng makan dan hatinya bergebar. Mie yang dihidangkan itu masih amat panas, akan tetapi pemuda tampan ini dapat makan begitu saja tanpa merasakan panas dan mempergunakan sumpitnya juga istimewa. Orang Iain tentu akan memergunakan sepasang sumpit untuk menjepit mie, akan tetapi pemuda tampan ini hanya memakai sebatang sumpit saja. Sumpit yang hanya sebatang ini digerakkan dengan cepat dan dengan dua kali putaran saja. Mie yang panjang-panjang itu telah membelit sumpit dan ketika sumpit diangkat, mie semangkuk itu telah terangkat semua dari mangkuk lalu, dimakan seperti orang menggerogoti paha kelinci yang gemuk. Melihat kera Eng-Eng makan mie, makin yakirlah hati Ting piyawusu bahwa pemuda itu tentulah seorang penjahat yang kejam dan yang sengaja datang hendak mengganggunya. Sebagai seorang piyawusu, memang sudah seringkali ia bertempur melawan perampok-perampok dan seringkali pula merobohkan para penjahat. Piau Kiyok, perusahaan pengawal barang yang dipegangnya, yakni Pekeng Piau Kiyok, ekspedisi Garuda Putih, dari kota Hunleng sudah hamat terkenal sebagai sebuah perusahaan ekspedisi yang besar dan kuat. Bendera Piau Kiyok yang bersulam seekor burung Garuda Putih sudah merupakan bendera yang garang dan jarang sekali ada perampok berani mengganggu barang-barang yang dikirim apabila melihat bendera ini berkibar di kendaraan barang. Yang paling disegani oleh para penjahat adalah ketua dan wakil ketua Pekeng Piau Kiyok. Ketuanya adalah seorang ahli silat bernama O Teng Sin yang menjadi Su Heng, kakak seperguruan dari Ting Kuan Ek sendiri. O Piau Su berjuluk Pekeng, Tu, Golok Garuda Putih, dan karena julukannya inilah maka perusahaan Piau Kiyok yang dipimpinnya memakal nama Pekeng Piau Kiyok. Sudah hampir 20 tahun O Piau Su mendirikan perusahaan di kota Huneleng dan mendapat banyak kemajuan. Nama perusahaannya sudah amat terkenal dan mendapat kepercayaan besar. Apalagi setelah 10 tahun yang lalu ia dibantu oleh Su Tengnya, adik seperguruannya, yakni Ting Kuan Ek yang kepandainya sudah hampir setingkat dengan kepandain O Piau Su, maka perusahaan ini berjalan makin lancar. Selain pandai dalam hal ilmu silat, Ting Kiyok Su adalah seorang yang cerdik dan pandai mengurus perusahaan. Dengan bantuan Ting Kuan Ek, O, Kiyok Su dapat duduk dengan enak di rumahnya dan menyerahkan segala pekerjaan kepada adik seperguruannya itu. Kini setelah dalam perjalanannya, Ting Kuan Ek bertema dengan Eng Eng, Kiyok Su yang cerdik dan baik hati ini lalu sengaja menjauhkan diri. Hal ini bukan karena ia berhati kecil dan penakut, akan tetapi oleh karena pada saat itu ia sedang melakukan tugas yang amat penting. Ia tidak mau mengacaukan tugasnya dengan melibatkan diri dalam pertempuran atau meladani pancingan serta kehendak pemuda tampan yang nampaknya mencari perkara dengan dia itu. Tugas ini adalah tugas mengirimkan sebuah benda yang tak ternilai harganya dari kota Raja Kahun Leng dan benda berharga itu kini telah tersimpan baik-baik di kantong bajunya sebelah dalam. Ketika ia melihat Eng Eng sedang makan mie dengan enaknya dan begitu mie semangkok habis, lalu minta tambah semangkok lagi sambil berkata berkali-kali, enak, enak. Ting Kuan Ek tidak mau membuang waktu lagilah menaruh sepotong wang perak di dekat mangkoknya yang sudah kosong kemudian dengan tergesa, gesa ia bertindak keluar. Eng Eng tanpa menengok dapat mendengar bahwa orang yang tadi duduk menjauhinya telah melangkah keluar, akan tetapi tanpa memperdulikannya ia menyerang mie dalam mangkok kedua dengan lahap dan nikmatnya. Tiba-tiba ia mendengar suara ribut, ribut di luar rumah makan biarpun ia menjadi amat tertarik ketika suara rebut-ribut itu disusul oleh suara beradunya senjata, ia belum mau berdiri melihat sebelum mie dalam mangkoknya habis. Ternyata bahwa ketika Ting Piao Su melangkah keluar dari rumah makan, tiba-tiba mendengar bentakan orang. Ting Kuan Ek, perlahan dulu jalan. Ting Piao Su cepat menengok dan ia amat terkejut ketika melihat bahwa yang menegurnya adalah seorang Tosu, pendeta Tu, tua berjanggut hitam berdiri menghadang di depannya. Ban Yang Tojin hatinya berteriak, akan tetapi, saking kagetnya, mulutnya ikut pula berseru menyebut nama yang amat menyeramkan hatinya ini. Siapakah orangnya tidak menjadi gugup melihat Ban Yang Tojin, apalagi kalau orang itu membawa barang berharga seperti yang dibawa oleh Ting Kuan Ek. Ban Yang Tojin adalah orang kedua dari tiga saudara seperguruan yang terkenal dengan sebutan Tian Te Sem Kui, tiga setan langit bumi, dan telah menggemparkan kalangan Kang Ou karena selain mereka ini berkepandaian tinggi sekali, juga sepak terjang mereka amat ganas. Orang pertama adalah seorang Hwasyo, pendeta Buddha, yang bernama Ban Imho Siang, sedangkan orang ketiga adalah seorang laki-laki setengah tua dan pesolek bernama Ban Hwayang. Biarpun ketiga orang saudara seperguruan ini terkenal sebagai tiga setan yang selalu saling membantu, namun mereka berlainan, baik melihat rupa, pakaian, maupun kesukaan masing-masing. Ban Imho Siang adalah seorang Hwasyo Gundul yang amat sakti dan kesukaannya adalah mendatangi tukoh-tukoh persilatan untuk menantang pibu, mengadu kepandaian, akan tetapi kemudian ia menjatuhkan tangan maut. Sebagian besar orang yang sudah berpibu dengan dia, tentu akan tewas atau sedikitnya menjadi penderita cacat selama hidupnya. Oleh karena itu, apabila ada seorang ahli silat yang mendengar akan kedatangan Hwasyo itu, lebih dulu ia telah pergi dan menjauhkan diri. Orang kedua adalah Ban Yang Tojin ini yang mempunyai kesukaan untuk merampok. Akan tetapi ia bukanlah perampok biasa yang cukup merasa puas dengan hasil rampokan berupa benda-benda berharga yang kecil seperti perhiasan-perhiasan, permata dan emas dan yang dijadikan korbannya selain adalah pembawa-pembawa benda yang amat besar harganya. Adapun Ban Hwasyo adalah seorang berusia 40 tahun yang selalu berpakaian rapi dan indah, ia pesolek sekali dan kesukaannya mengganggu anak bini orang. Ia ada ia seorang penjahat pemetik bunga, Jai Hwasyo, yang banyak dikutuk orang karena kekejamannya. Ting Kuan Ek adalah seorang piausu yang sudah banyak merantau dan mengalami hal-hal yang berbahaya, akan tetapi kali ini ketika tahu-tahu ia berhadapan dengan Ban Yang Tojin, ia menjadi pucat juga. Kalau saja ia tidak sedang membawa patung buddha dari emas yang disembunyikan di dalam saku baju dalamnya, tentu ia tidak akan merasa gelisah bertemu dengan Ban Yang Tojin lah telah mendengar bahwa Tosu ini selamanya tidak mau nengganggu orang, kecuali kalau ia sedang berusaha merampok orang itu. Kini Tosu jahat ini tahu-tahu muncul dan menegurnya pada saat ia membawa benda yang amat berharga itu maka tentu saja Tosu ini telah tahu akan benda berharga yang dibawanya. Ban Yang Tojin lah menekan rasa takutnya dan menjura sambil memberi hormat. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bagiku telah bertemu dengan Tosu yang di tempat ini. Tosu itu tersenyum dan senyumnya membuat Ting Piawusu merasa dingin pada belakang leharnya. Senyumnya itu merupakan senyum ejekan yang penuh arti. Ting Piawusu, apakah arti penghormatan besar? Hanya berarti dan berguna bagi si kepala angin, orang sombong yang tidak tahu bahwa dibalik penghormatan besar itu tersembunyi. Maksud-maksud tertentu, bagaiku penghormatan besar tiada gunanya seperti angin lalu, hanya terasa selama penghormatannya masih berada di depan muka, memandang dengan sinar mata merendah, mulutnya memuji-muji. Palsu celaka. Aku tidak butuh penghormatan, baik yang sudah lalu, sekarang, maupun telat. Tidak butuh, apalagi dari seorang seperti engkau yang mempergunakan penghormatan untuk menyembunyikan sesuatu. Ha, ha, ha. Ting Kuan Ek Adai Ah seorang gagah. Biarpun ia maklum bahwa Tosu ini amat berbahaya, namun kata, katanya yang amat tajam itu menyakiti hatinya dan membuatnya mendongkol sekali. Namun ia masih menahan sabar dan bertanya dengan suara tetap halus, maaf, Totiang, kalau kiranya aku melakukan sesuatu tanpa kusadari yang membuat Totiang menjadi tersinggung. Akan tetapi, sepanjang ingatanku yang dangkal, kita belum pernah bertemu dan belum pernah berurusan. Bolehkah aku mengetahui sebetulnya apakah yang Totiang kehendaki dari orang seperti aku? Yang ku hendaki? Ha, 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 tak laku, tanggalkanlah penghormatanmu berikut di saku bajumu. Biarpun ia sudah menduga bahwa Tosu ini berniat buruk, akan tetapi pucat juga lah wajah Ting Kuan Ek ketika Tosu itu menyatakan niatnya merampas benda berharga yang dibawanya dengan demikian terang-terangan. Ia bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan dan dengan hati-hati ia lalu melangkah mundur dua tindak sambil menjura dan berkata, Totiang, sepanjang ingatanku baik aku sendiri maupun Pek, Eng Piao Kiok, belum pernah menganggu kepadamu orang tua. Tentu Totiang maklum bahwa aku bersedia memberikan semua barang yang menjadi milikku apabila Totiang membutuhkannya, Akan tetapi sebagai seorang Piao Su, tidak mungkin aku memberikan sesuatu yang bukan milikku. Harap saja Totiang suka memandang nama Piao Kiok kami dan menjaga tali persahabatan antara orang Kang Ou. Tikus kecil, siapakah kau ini maka berani menyebut, nyebut tentang tali persahabatan dengan aku? Tak usah banyak membuka mulut, hayo lekas kau keluarkan isi sakumu sebelum aku menjadi tak sabar dan minta kau mengeluarkan semua isi perutmu. Banyang Totiang jawab Ting Piao Sumarah. Tak kusangka bahwa seorang pertapa seperti Totiang dapat mengeluarkan ucapan serendah itu. Bangsa terendah, kau perlu diberi pelajaran ucap Banyang Tosu sambil mencabut keluar senjatanya, yakni sebatang baja runcing yang panjangnya tiga kaki dengan ujungnya berbentuk bintang. Ingin aku melihat pengajaran macam apa yang hendak kau berikan, kata Ting Puan Ek tenang sambil mencabut keluar goloknya yang lebar. Seperti juga Su Hengnya Ting Piao Su adalah seorang ahli golok yang pandai dan permainan goloknya yang berdasarkan Peng Su Hawat, ilmu golok Garuda Putih, amat terkenal kelihayanya. Dengan mengeluarkan tertawa mengejek, tiba-tiba Bang yang Tosu lalu menyerang hebat dengan senjatanya yang aneh bentuknya itu. Gerakan serangannya selain cepat, juga berat sekali sehingga ketika Ting Piao Su menangkis dengan goloknya, Piao Su ini merasa betapa goloknya terpental dan telapak tangannya terasa pedas dan panas. Kembali Tosu itu tertawa mengejek dan senjatanya meluncur lagi, kini menyambar ke arah muka Ting Piao Su, mendatangkan angin dingin menyambar muka lawan. Ting Kuan Ek tidak mendapat kesempatan menangkis lagi, maka dengan cepat dan sambil mengeluarkan seruan terkejut, ia lalu membuang diri ke belakang menendangkan kaki kanan ke depan untuk menjaga serangan Susu Ion lalu mengayun tubuhnya itu ke belakang dengan gerak tipu burung walet menyambar ikan. Dengan gerakan ini ia berjungkir balik dan terus melompat ke belakang sehingga ia dapat terhindar dari bahaya maut. Ha, ha, ha Ting Kuan Ek, kau masih tidak mau meninggalkan patung Buddha itu seruban yang tojin sambil melangkah maju. Aku takkan menyerah sebelum putus napasku kata Ting Kuan Ek dengan gagah dan Piao Su ini mendahului lawannya mengirim serangan dengan goloknya lah membuka serangan dengan gerak tipu Peeng Kaipeng, Garuda Putih membuka sayap, sebuah tipu serangan dari ilmu golok Peeng Cuhwat. Ketika Tosu itu mengelak dengan mudah, Ting Piao Su lalu menyusul dengan serangan bertubi-tubi yang dihadapi dengan tertawa bergelak oleh Tosu yang lihai itu. Tiba-tiba Ting Kuan Ek menjadi terkejut ketika lawannya mempercepat gerakan senjatanya dan cepat ia terdesak hebat. Tidakkah serahkan patung itu Tosu itu masih mengejeknya, akan tetapi Ting Piao Su tentu saja tidak mau mengalah. Patung itu adalah milik seorang pembesar tinggi yang telah mempercayainya. Kalau ia mengalah dan memberikan benda itu kepada Tosu perampok ini, tidak saja namanya dan nama Peeng Piao Kio akan tercemar, akan tetapi juga ia harus mempertanggungjawabkannya di depan pembesar itu. Maka, mendengar seruan Ban Yang Tojin ia tidak menjawab, hanya memutar goloknya lebih cepat lagi untuk melindungi tubuhnya dan juga untuk membalas dengan serangan dekat dan mati-matian. Terdengar Ban Yang Tojin tertawa panjang dan dibarengi dengau gerakan senjatanya yang lai, la membentak. Lepas senjata. Dua senjata itu bertumbuk nyaring bunga berpijar dan tau-tau golok Ting Piao Su telah terlepas dari pegangan dan melayang ke atas. Tiba-tiba nampak berkelebat bayangan yang ringan sekali gerakannya dan bayangan itu melompat ke atas dan dalam sekejap metu golok yang terlempar ke atas itu telah dipegangnya. Bayangan ini bukan lain adalah Eng Eng yang semenjak termenonton pertempuran itu bersama pelayan yang tadi melayaninya. Sambil tersenyum-senyum, Eng Eng memandang kepada Ting Kuan Ek dan berkata, Hektometer, kau agaknya lebih pandai makan mie daripada mainkan golok. Menghadapi seekor kambing bandut tua berjenggot hitam seperti ini saja, kau sudah kepayahan. Ting Kuan Ek merasa sangat mendongkol mendengar ucapan ini, akan tetapi diam-diam ia pun mengharapkan pertolongan pemuda tampan yang bersikap aneh ini. Juga ia merasa senang mendengar betapa pemuda ini memaki Banyang Tojin sebagai kambing bandut berjenggot hitam. Padahal sama sekali Eng Eng tidak berniat memaki atau membenci Tosu itulah tidak tahu mengapa kedua orang itu bertempur, hanya yang ia ketahui bahwa kepandaian Ting Kuan Ek masih jauh lebih rendah daripada kepandaian lawannya. Melihat permainan silat Banyang Tojin, lembul kegembiraan dalam hati Eng Eng untuk mencoba kepandaian Tosu ini. Sebaliknya, ketika melihat gerakan pemuda ini dan mendengar ia dimaki kambing bandut, tentu saja Banyang Tojin merasa marah sekali. Eh, tikus kecil! Kenapa kau berani berlaku lancang mencampuri urusanku? Hayo lekas pergi sebelum aku menjadi marah dan menelanjangimu di depan orang banyak sesungguhnya di antara binatang yang pernah dilihatnya di dalam hutan, Eng Eng memang paling takut dan benci terhadap binatang tikus. Ketakutan dan kebencian yang berdasarkan kejijikan. Maka kini mendengar ia dimaki tikus kecil, dan bahkan akan ditelanjangi pula, Tentu saja senyumnya menghilang terganti oleh kemarahan yang membuat gadis yang manis itu cemberut. Ia tidak tahu bahwa Banyang Tojin mengira ia seorang pemuda tulen, Kalau Tosu itu mengetahui bahwa pemuda ini sebenarnya seorang gadis, kiranya tidak akan mengeluarkan hinaan seperti itu. Kau ini monyet tua yang bermuka kambing. Kau berani menghinaku maka sebelum kau pergi, kau harus meninggalkan jenggotmu lebih dulu sambil berkata demikian Eng Eng menggerakkan golok di tangannya ke arah muka Banyang Tojin. Angin menyambar dan Tosu itu merasa betapa dinginnya sambaran angin golok itu. Ia terkejut sekali dan cepat mengelak, akan tetapi golok itu menyambar sangat dekat sehingga terlambat sedikit saja jenggotnya akan benar-benar terbabat habis. Bukan main marahnya dan ia tahu pula bahwa pemuda yang nampak tampan dan lemah lembut ini ternyata memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada tingpuan Eng. Bagus kelaranya kau sengaja membela orang syuting itu. Aku harus robohkan kau dulu dengan beberapa gebukan katanya dan segera ia menyerang kalang kabut. Akan tetapi tak lama kemudian Tosu ini berseru kaget, juga tingpuan Eng berseru karena kagum dan heran. Dengan amat cepatnya Eng-Eng bergerak melayani Tosu itu akan tetapi gerakannya benar-benar kacau balau seperti gerakan orang yang tidak pandai silat. Bahkan goloknya yang dipegang secara sembarangan itu digerakan dengan ngawur saja, dan bukan hanya dipergunakan untuk menusuk dan membacok, akan tetapi juga untuk mengempelang dengan punggung golok. Hal ini tidak mengherankan, karena memang begitulah orang yang tidak pandai ilmu silat akan tetapi anehnya, biarpun gerakannya kacau balau setiap gerakan merupakan tangkisan, elakan ataupun serangan yang amat berbahaya. Biarpun Ban Yang Tojin sudah mengeluarkan seluruh ketangkasan dan tenaganya, namun ia masih belum berhasil mendesak lawannya. Jangankan mendesak bahkan senjatanya itu belum dapat menyentuh ujung baju lawannya. Sebaliknya golok di tangan Eng Eng itu seakan-akan bermata dan selalu mengikuti jenggotnya. Berkali-kali pemuda yang nakal itu berseru sambil tersenyum. Janggotmu, jenggotmu. Tak pantas senonyat berjenggot seperti kambing. Tinggalkan jenggotmu. Sebenarnya, ilmu silat yang dipelajari oleh Heng Eng dari suhunya, yaitu Heksin Mo Yang Gila, adalah semacam ilmu silat yang berdasarkan ilmu silat yang amat lenggi dan lihai sekali. Setiap gerakan dari ilmu silat ini berkembang sesuai dengan gerakan lawan dan untuk setiap serangan maupun tangkisan lawan, selalu dengan otomatis menimbulkan gerakan pembalasan yang luar biasa sekali. Akan tetapi, dasar ilmu silat ini tertutup oleh gerakan luar yang benar-benar kacau balau dan gerakan kacau balau ini sesungguhnya tak pernah dipelajari oleh Heng Eng. Baik Heksin Mo maupun Eng Eng, membuat gerakan kacau balau dengan sengaja sesuai dengan watak mereka yang bebas, namun demi klan, dibalik. Gerakan kacau balau ini, keaslian ilmu silatnya sendiri masih tidak berubah dan tetap menjadi dasar gerakan yang amat kuat. Kalau dibandingkan, sesungguhnya ilmu kepandayan Ban Yang Tojin tidak seharusnya kalah oleh Heng Eng yang masih muda dan belum mempunyai banyak pengalaman bertempur. Akan tetapi, Tosu ini yang selamanya hidup belum pernah menghadapi seorang lawan yang memiliki ilmu silat seaneh itu, menjadi bingung dan pikiran serta ketenangannya dapat dikacaukan oleh gerakan-gerakan Heng Eng. Selain itu, memang dalam mempelajari ilmu Iwakang, Heng Eng melatih diri dengan kera, terbalik sehingga biarpun dibandingkan dengan Ban Yang Tojin ia masih kalah latihan, namun apabila senjata mereka beradu Ban Yang Tojin merasakan getaran yang amat luar biasa dan yang membuat tangannya tergetar. Semua ini ditambah lagi dengan ejekan yang diucapkan Heng Eng dan yang membuatnya makin tak dapat mengendalikan ketenangannya, maka kini ia berada dalam keadaan terdesak. Yang amat membuatnya mendongkol adalah golok di tangan lawannya itu benar-benar mengancam jenggotnya dan tentu saja hal ini berarti pula mengancam leharnya. Setelah mendesak Tosu itu sehingga mundur tiga-empat langkah, tiba-tiba Heng Eng melakukan serangan yang luar biasa cepat dan kuatnya, sambil membentak, lepas jenggotmu serangan ini benar-benar hebat sekali dan golok di tangannya berkelebat menyilaukan mata. Ban Yang Tojin terkejut sekali. Ia menangkis dengan senjatanya, akan tetapi begitu senjata golok itu tertangkis, golok ini terpentelal miring dan masih terus melanjutkan tujuannya ke arah jenggot dan tenggorokannya. Ban Yang Tojin tak keburu menangkis lagi dan cepat memutar tubuh mengelak akan tetapi terlambat. Brad golok di tangan Heng Eng telah makan pundak kirinya, membuat kulit dan sedikit daging pundak yang terobek bersama dengan bajunya. Ban Yang Tojin terbelalak kaget dan menahan sakitlah tidak saja merasa pundaknya sakit dan perih, akan tetapi juga merasa malu tercampur. Heran bagaimana seorang anak muda yang lemah lembut seperti itu dapat melukainya dalam pertempuran kurang dari 30 jurus. Ia lebih merasa malu daripada sakit, maka sambil melompat jauh ia berseru, Ting Piawosu. Lain kali aku akan datang lagi membayar kebaikanmu dan pembelamu ini. Heng Eng tertawa geli lalu menyerahkan golok yang masih berlepotan darah itu kepada pemiliknya. Jangan terlalu banyak makan sebaliknya perbanyaklah latihan golokmu katanya kepada Ting Puan Ek. Tiawosu itu kini tidak mendongkol atau marah mendengar ucapan Eng Eng yang berkali-kali seperti menghinanya itu. Ia sedang terheran-heran memikirkan siapa adanya pemuda yang aneh ini dan amat kagumlah ia menyaksikan kepandaian pemuda yang dapat mengalahkan Ban Yang Tojin secara demikian aneh dan mudah. Ting Kuan Ek menjura dengan penuh hormat lalu berkata, Tai Hiap telah menolong nyawaku dari bahaya maut dan kepandaian Tai Hiap telah membuka mataku dan membuat hatiku merasa kagum sekali. Percayalah, Tai Hiap pertolonganmu takkan mudah ku lupakan begitu saja. Aku Ting Kuan Ek dan juga semua anggau tapek, Eng Piau Kiok bukanlah orang-orang yang mudah melupakan kawan atau lawan. Mohon tanya nama Tai Hiap agar dapat ku catat dalam kepalaku. Ucapan ini sukar sekali dimengerti maksudnya oleh Eng Eng, akan tetapi ketika mendengar Ting Piau Su menanyakan namanya, ia tertawa dan mukanya berseri jenaka ketika ia meniru jawaban suhunya tentang namanya. Siapa aku dan siapa namaku? Aku adalah aku ia lalu tertawa dengan bebas kemudian ia lalu bernyanyi perlahan sambil berjalan pergi. Tentu saja, Ting Kuan Ek menjadi bengong, demikian pun pelayan dan orang-orang lain yang berada di situ, apalagi ketika Ting Piau Su mendengar nyanyian itu. Lah mengerutkan keningnya. Gilakah pemuda ini ataukah sengaja mempermainkannya? Ia maklum bahwa memang banyak sekali terdapat orang, orang luar biasa dan sakti di dunia ini, orang-orang yang mempunyai watak yang amat aneh dan berbeda dengan manusia biasa, akan tetapi belum pernah ia menyaksikan atau bertemu dengan orang seaneh pemuda tampan ini. Dengan penasaran ia lalu mengikuti pemuda yang pergi dengan langkah lambat itu sambil memperhatikan kata-kata yang dinyanyikan oleh Eng Eng. Aku bukan dewata, bukan pula setan. Akan tetapi baik dewata maupun setan. Takkan dapat menguasai aku. Biar dewata berbisik, biar setan menggoda. Aku tak hendak patuh tak sudit unduk. Aku tertawa kalau ingin menangis. Menangis kalau ingin tertawa. Siapa peduli? Aku adalah aku. Bukan dewata, bukan pula setan. Ting Kuan Ek terkejut sekali mendengar nyanyian ini. Kata, kata nyanyian ini. Mengingatkan ia akan seorang tokoh yang amat ditakuti oleh orang di dunia Kang Ola pernah mendengar suhengnya bercerita bahwa di dunia persilatan terdapat seorang aneh yang selain memiliki ilmu silat yang tinggi dan luar biasa, juga beradat aneh dan dianggap berotak miring. Ia segera mempercepat langkah kakinya mengejar. Tai Hiap, tunggu dulu ia berseru. Eng Eng menoleh dan melihat betapa Piausu itu mempercepat langkah mengejarnya, ia tertawa geli lalu berlari cepat. Ting Piausu merasa gemas sekali melihat dirinya dipermainkan, ia lalu mengerahkan kepandainya berlari cepat. Akan tetapi Eng Eng juga mempercepat larinya sehingga jarak di antara mereka tak banyak berubah. Ting Kuan E merasa makin penasaran. Kalau dalam hal ilmu silat ia memang kalah jauh, akan tetapi apakah ia mau kalah juga dalam ilmu berlari cepat? Di dunia Kang Ola telah mendapat julukan Hui Ma, kuda terbang, karena ia memang telah mempelajari ilmu berlari cepat yang disebut Chow Yang Hui, terbang di atas rumput, sehingga biarpun diadu balap dengan seekor kuda, belum tentu ia kalah. Akan tetapi sekarang, betapapun ia mengerahkan kepandainya, tetap saja ia tidak dapat mengejar pemuda tampan itu. Tai Hiap, sudahlah jangan mempermainkan aku lagi. Aku menerima kalah ia berseru sambil menahan napasnya yang terengah-engah. Tiba, tiba terdengar engeng tertawa dan ketika ia menggerakkan kedua kakinya tubuhnya mencelap ke atas dan berjungkir balik di udara, lalu melompat ke belakang dan berdiri di depan tingpuan ek. Tiausu ini memang sejak tadi sudah merasa heran sekali melihat pemuda tampan inilah menduga-duga siapa gerangan adanya pemuda yang lemah-lembut, bersuara merdu seperti wanita, akan tetapi yang bersikap panah dan berkepandainya luar biasa tinggelnya ini. Kini melihat tengeng tersenyum-senyum dihadapannya dan bertanya, kenapa kau mengejar dan mengikutiku? Kau mau apakah sebetulnya? Maaf Tai Hiap. Sesungguhnya aku tidak mempunyai niat buruk. Kalau aku tidak salah sangka, Tai Hiap tentu mempunyai hubungan dengan Heksin Mo orang tua yang luar biasa itu, bukan? Sebetulnya engeng tidak pernah tahu siapa nama suhunya, akan tetapi dulu suhunya pernah sambil tertawa-tawa berkata, Ha, ha ha, orang, orang gila itu menyebutku Heksin Mo. Nama yang bagus ha ha. Kini mendengar Ting Piao Su menyebut nama suhunya, ia melengap dan cepat menjawab, Heksin Mo adalah suhuku Sambiei berkata demikian, karena merasa panas engeng lalu merengut kain pengikat kepalanya dan menggunakan kain itu untuk menghapus peluh di mukanya. Kemudian ia memakai lagel pengikat kepalanya. Untuk sesaat Ting Kuan Ek memandang dengan kagum. Belum pernah ia melihat seorang pemuda yang mempunyai rambut sebagus itu. Hitam panjang dan bagus sekali, seperti rambut seorang wanita. Dan bolehkah kiranya aku mengetahui nama Tai Hiap? Juga kalau Tai Hiap sudi aku mempersilahkan Tai Hiap supaya suka menjadi tamu kehormatan Pek Eng Piao Kiok di Hun Leng. Eng Eng tidak mengerti apakah yang disebut Piao Kiok dan mengapa orang ini menjadikan dia sebagai tamu kehormatan. Akan tetapi melihat wajah orang yang bersungguh-sungguh dan tidak mengandung bayangan jahat, ia merasa suka berkenalan dengan Ting Piao Su ini. Baik, baik. Memang aku tidak mempunyai seorang pun kenalan di tempat ini. Bukan main girangnya di dalam hati Ting Kuan Ek. Kini ia telah dapat menduga bahwa pemuda ini agaknya tidak waras otaknya, akan tetapi melihat ilmu silatnya yang sangat tinggi, maka kalau ia bisa menarik tenaga pemuda ini di pihaknya, ia boleh berhati lega. La masih merasa ngeriakan ucapan Ban Yang Tojin yang mengancam hendak membalas dendam. Baru menghadapi Ban Yang Tojin seorang saja, ia tidak berdaya layakin bahwa Ban Yang Tojin akan datang bersama Ban Im Ho Siang dan Ban Hwe Ayang. Bagaimana ia bisa menghadapi Tianta Sem Kui yang terkenal ganas dan lihai? Kepada siapa ia harus minta bantuan? Pemuda murid Heksin Mo ini sudah membuktikan kepandainya dan kalau saja ia bisa mendapat bantuan pemuda ini, alangkah baiknya. Kalau begitu, marilah kita berangkat, Tai Hiap. Kota Hun, Leng tidak berapa jauh lagi dari sini. Demikianlah Engeng lalu mengikuti Ting Kuan Ek menuju ke Hun Leng. Sampai pada saat itu, Engeng belum memberitahukan namanya dan Ting Piao Su juga tidak berani mendesaknya, takut kalau-kalau pemuda aneh ini menjadi marah dan membatalkan niatnya mengunjungi Hun Leng. Pek Eng Tuong Teng Sin si Golok Garuda Putih adalah seorang berusia kurang lebih 45 tahun. Biarpun ia sudah termasuk golongan tua, namun melihat potongan tubuhnya yang kekarkuat dan mukanya yang gagah, ia masih nampak muda dan terhitung tampan menarik. Ong Teng Sin yang kini lebih terkenal dengan sebutan Ong Piao Su setelah mengepala Pek Eng Piao Kiok, sesungguhnya adalah seorang ahli silat yang mempunyai jiwa gagah dan budeman. Akan tetapi ia mempunyai cacat batin, yakni bersifat metuk ranjang, estrinya masih muda berusia 25 tahun dan cantik pula. Akan tetapi agaknya Ong Piao Su masih belum puas dan masih selalu main, main di luar sungguhpun ia tidak mau melakukan gangguan mengandaikan kepandainya. Betapapun juga ia kini mempunyai banyak uang, wajahnya tampan, namanya terkenal maka mudahlah baginya untuk mencari kekasih di luar. Hal ini renem buat istrinya selalu menaruh hati cemburu. Ong Teng Sin tinggal di rumah yang besar dan di situ ia membuka kantor Piao Kiok. Juga Ting Kuan Ek, Sutenya, setelah bekerja membantunya lalu pindah bersama istri dan dua orang anaknya di rumah itu pula, menempati bangunan sebelah kiri. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, setelah Ting Piao Su datang membantu, Ong Lau Su menjadi malas dan jarang sekali menguruskan Piao Kiok, cukup ia serahkan kepada Sutenya saja lai ebi senang pergi main-main dengan kawan-kawannya bermain judi atau mencari kekasih baru di lain kota. Selain Ong Piao Su dan Ting Piao Su berdua yang mengepalai perusahaan ekspedisi ini, di situ terdapat juga pembantu yang jumlahnya sampai 20 orang. Barang-barang yang dipercayakan kepada Pekeng Piao Kiok amat banyak dan barang-barang ini harus dikirimkan ke banyak tempat. Untuk mengirimkan barang-barang kecil yang begitu berharga, cukup dilakukan oleh para pembantu. Serombongan diantar oleh sedikitnya lima orang Piao Su dan cukup ditamcapi bendera Garuda Putih tanda bahwa barang-barang itu dilindungi oleh Pekeng Piao Kiok. Untuk benda-benda kiriman yang berharga, maka barulah Ting Piao Su turun tangan sendiri untuk mengawal barang itu. 20 orang pembantu ini boleh juga disebut murid-murid dari O Piao Su karena biarpun ketika masuk bekerja di situ mereka telah memiliki kepandaian silat yang sudah diuji oleh O Piao Su, namun mereka masih mendapat latihan. Latihan ilmu golok Pekeng Tu yang ihai. Oleh karena pengaruh Pekeng Piao Kiok masih besar dan namanya makin terkenal, maka sampai bertahun, tahun belum pernah kiriman barang yang mereka kawal itu diganggu oleh penjahat. Perampok-perampok akan berpikir masak-masak dahulu sebelum berani merabah kumis harimau, yakni sebelum mengganggu barang yang dilindungi oleh Pekeng Piao Kiok. Pada hari itu kebetulan Ong Teng Sin berada di rumah. Ketika ia melihat Ting Puan Ek datang bersama seorang pemuda yang terempan dan bermuka putih, ia merasa heran, lain bangun menyambut. Bagaimana, Sute? Tidak ada gengguankah di jalan dan apakah patung itu sudah kau bawa dengan aman tanyanya tanpa memperdulikan eng-eng karena disangkanya bahwa pemuda itu tentu seorang langganan saja. Aman? Ah, Su Heng, hampir saja celaka. Jangankan patung itu, bahkan nyawaku sendiri hampir saja melayang dalam tangan Ban Yang Tojin. Ong Teng Sin menjadi pucat. Apa? Orang kedua dari Tiantai Sem Kui itu turun tangan kepadamu. Dan bagaimana selanjutnya? Ting Piao Su lalu menggerakkan tangannya dan eng-eng yang mendengarkan percakapan itu dengan sikap tidak mengacuhkan, kalau tidak ada inkong, cuan penolong, yang gagah perkasa ini tentu sutemu sekarang hanya tinggal nama saja dan nama besar Peng Piao Kiok kita akan hancur. Baru sekarang Ong Teng Sin menengok dan memandang kepada eng-eng. Ia merasa heran dan masih belum mengerti akan maksud ucapan sutenya. Dengan kira bagaimanakah seorang pemuda lemah seperti ini menolong nyawa sutenya? Apa maksudmu, sute? Bagaimanakah Kong Chu, cuan muda, ini dapat menolongmu? Ting Piao Su dapat mengerti mengapa Su Hengnya menjadi heran, dan dengan senyum bangga ia berkata, tentu saja dengan mengalahkan Ban Yang Tojin. Kini benar-benar Ong Teng Sin melongo. Apa? Ban Yang Tojin kalah dengannya? Sute, jangan kau men, men. Ting Piao Su tertawa dan sambil menjurah ia berkata kepada eng-eng. Tai Hiap, perkenalkanlah. I-N-L adalah Su Hengku yang bernama Ong Teng Sin, kepala dari Pekeng Piao Kiok. Dan Su Heng, Kong Chu ini adalah. Sampai di sini Ting Kuan Ek nampak bingung karena sesungguhnya ia belum tahu siapa nama penolongnya yang muda ini. Eng-eng tersenyum, menganggu kepada Kua Teng Sin dan berkata, Su Heng menyebutku eng-eng dan kalau tidak salah namaku adalah Suma Eng. Tentu saja Ong Teng Sin dan Ting Kuan Ek saling pandang dengan heran. Di mana ada orang memperkenalkan namanya dengan tambahan kata-kata kalau tidak salah? Bagaimana orang bisa merasa ragu, ragu atas namanya sendiri? Dan pula, nama eng-eng lebih patut dipergunakan oleh seorang wanita. Setelah untuk sejenak berdiri melenggong, akhirnya Ting Piao Su ingat masih saja berdiri berhadapan maka buru-buru ia lalu mempersilahkan eng-eng duduk. Dengan tidak sabar Ong Teng Sin lalu bertanya kepada Sutenya tentang peristiwa yang terjadi. Ketika Ting Piao Su menceritakan betapa ia hampir terbunuh kemudian betapa Suma Eng mengalahkan Ban Yang Tojin, Ong Teng Sin merasa sukar sekali untuk dapat percaya omongan adik seperguruannya. Pada saat itu, muncullah dua orang wanita dan dua orang anak kecil. Mereka ini adalah Nyonya Ting, Nyonya O, dan kedua orang anak dari Ting Piao Su. Nyonya Ting adalah seorang wanita yang berwajah sabar dan manis budi, Nyonya O juga berwajah cantik, akan tetapi dalam pandangan Eng-eng adalah seorang wanita muda yang cantik dan genit. Sepasang matu Nyonya O yang bening itu mengerling kepadanya dengan genitnya. Sebagai seorang wanita, tentu saja Eng-eng lebih senang berkenalan dengan wanita pula, maka ketika ia diperkenalkan, ia lalu bangkit berdiri, menghampir mereka dan ia lalu memegang tangan Nyonya Ting dan Nyonya O sambil berkata, Cici, aku gerang sekali dapat berkenalan dengan kalian Eng-eng masih ingat bahwa terhadap seorang wanita yang lebih tua, harus menyebut Cici. Bukan main kagetnya semua orang melihat perbuatan ini. Ting Kuan Ek, O Teng Sin sampai melompat bangun dari tempat duduk mereka dengan metu, terbelalak. Sedangkan kedua orang Nyonya muda itu tersipu-sipu dan muka mereka menjadi merah sekali. Nyonya Ting memandang marah, akan tetapi Nyonya O memandang wajah yang tampan itu dengan senyum di bibir dan kembali kerling matanya menyambar ganas. Akan tetapi Eng-eng tidak memperdulikan ini semua karena ia merasa tidak tahu akan perasaan hati mereka. Ia lalu melihat anak bungsu dari keluarga Ting, seorang anak perempuan berusia lima tahun. Sambil tersenyum Eng-eng lalu berjongkok, mencium anak ini dan menggendongnya dan menimang-nimangnya. Adik yang manis? Mari bermain-main dengan Cici. Empat orang yang tadinya melongo itu kini saling pandang dan meledaklah suara ketawa mereka. Eng-eng menjadi terheran dan cepat memandang, lalu bertanya eh, eh, apakah yau kalian ketawakan? Nyonya Ting lalu memegang tangannya dan berkata, sesungguhnya, bukankahkah seorang perempuan? Eh, Cici, kau ini aneh benar. Siapa bilang bahwa aku adalah seorang laki-laki? Ting Piausu memukul-mukul kepalanya sendiri sambil tertawa geli, lalu berkata, sungguh lucu dan sungguh bodoh aku ini. Mengapa mataku seperti buta, tidak tahu bahwa kau adalah seorang lihiap, pendekar wanita akan tetapi, mengapa kau diam saja dan tidak mau menyangkal ketika aku menyebutmu teh hiap? Ah, Nona, kau benar-benar telah mempermainkan aku. Siapa yang mempermainkan orang? Dan mengapa kau mengira bahwa aku seorang laki-laki? Tanya Eng Eng sambil menurunkan anak perempuan itu dari gendungan. Pakaianmu, siapa yang mengira bahwakah seorang wanita? Mengapa pula pakaianku? Aku memang sudah seringkali menggunakan pakaian seperti ini, jawab Eng Eng. Tiba-tiba teringatlah Ting Kuan Ek bahwa gadis perkasa ini adalah murid dari Heksin Mo yang miring otaknya, maka kembali timbul dugaannya kalau, kalau gadis ini juga gila seperti gurunya. Ia berkata kepada Su Heng-nya. Su Heng, Sumali Hiap ini adalah murid tunggal dari Heksin Mo. Oh Piaw Su tercengang mendengar ini dan ia pun timbul dugaan seperti yang dipikirkan oleh Su Tengnya, Ting Piaw Su tentu saja tidak mau menyatakan keinginannya mendapat bantuan dari Eng Eng di depan gadis itu, maka ia lalu berkata kepada istrinya. Sumali Hiap tentu lelah, kau antarkanlah dia ke kamarnya, agar supaya dia bisa beristirahat, diam-diam ia mengejapkan matanya kepada istrinya itu. Eng Eng tidak membantah karena ia iaibis senang bercakap-cakap dengan Nyonya Ting yang nampak manis budi itu, sedangkan Nyonya O yang bernama Lokim Bewe itu semenjak tadi memandang dengan muka merah dan terheran-heran. Setelah Eng Eng masuk ke dalam bersama Ting Hujin, Nyonya Ting, Oh Teng Sin menghela nafas dan berkata, Su Teng, sungguh sukar untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan Ban Yang Tojin. Dan dia seorang wanita pula. Aku pun heran sekali, Su Heng baru sekarang aku tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Sikapnya benar-benar aneh sekali, jangan-jangan dia, Ting Kuan E lalu menunjuk ke arah keningnya sendiri. Gurunya terkenal sebagai seorang sakti yang berotak miring, kata Oh Piao Su yang duduk kembali. Lokim Bewe lalu menyuruh pelayan mengeluarkan minuman untuk mereka berdua, kemudian Nyonya muda yang cantik dan genit ini lalu masuk ke ruang dalam untuk ikut bercakap-cakap dengan tamu mereka yang aneh itu. Su Heng betapapun juga, dia benar-benar berkepandayan tinggi, lalu menceritakan tentang jalannya pertempuran antara Eng Eng dan Ban Yang Tojin sehingga Oh Piao Su merasa makin terheran-heran. Selaka, kau telah menanam bibit permusuhan dengan Tian Te Sem Kui, bagaimana kalau mereka datang mengganggu kita? Aku pun mengkhawatirkan hai ini, Su Heng. Oleh karena itulah maka aku nemujuk murid Hexin Mo itu untuk suka datang ke sini. Agaknya dia tidak waras otaknya atau memang aneh adatnya. Kalau kita bisa mengikatnya di sini kita boleh mempunyai pembantu yang boleh dipercaya. Ong Teng Sin mengangguk-angguk menyatakan setuju atas siasat Sutenya itu, namun dengan perlahan ia berkata, Aku masih ragu-ragu dan biarlah aku mencari kesempatan untuk menguji kepandainya. Dalam menghadapi Tian Te Sem Kui, kita harus berhati-hati. Kau sudah tahu akan keganasan mereka, Sute. Tentu, Su Heng. Akanku bujuk agar supaya Sumaeng suka melayani kau menguji kepandainan dan sementara itu lebih baik kita jangan menerima pengiriman barang-barang berharga dan untuk sementara waktu, aku tidak akan pergi dari Hun, Leng sehingga sewaktu-waktu datang bahaya, kita bisa menghadapinya bersama-sama. Sementara itu, setelah berada di dalam kamar bersama Nyonya Ting, Engeng lalu melepaskan ikat kepala dan buntalannya, kemudian atas permintaan Nyonya Ting, ia menceritakan semua pengalamannya semenjak kecil dan hidup di dalam hutan bersama suhunya. Nyonya Ting yang baik hati merasa sangat terharu dan taulah yakini bahwa Engeng sama sekali bukannya berotak miring, akan tetapi adatnya yang aneh timbul oleh karena ia tidak mengetahui tata susila kehidupan masyarakat ramai. Laminta agar supaya Engeng berganti pakaian dan setelah buntalan dibuka, ia melihat bahwa di antara pakaian darah perkasa itu terdapat beberapa setel pakaian wanita yang cukup indah, hasil curian Heksinmo. Adik Engeng yang baik, sesungguhnya seorang wanita harus mengenakan pakaian wanita pula, karena pakaian yang kau pakai tadi adalah pakaian untuk laki-laki. Kecuali kalau memang kau hendak menyamar agar memudahkan perantauanmu, tiada halangan kau mengenakan pakaian laki-laki. Sambil tertawa-tawa karena tidak mengerti betul Engeng lalu mengenakan pakaian wanita dibantu oleh Ting Hujin yang baik hati dan ramah tamah. Setelah ia mengenakan pakaian itu, Ting Hujin sendiri memandang kagum dan beberapa kali mengeluarkan ucapan memuji. Memang kecantikan yang dimiliki oleh Engeng adalah kecantikan yang wajar, kecantikan yang sama sekali tidak tersentuh oleh bantuan Iwar berupa beda ataupun yangci. Bahkan gadis ini tidak pernah menyisi rambutnya akan tetapi oleh karena selama tinggai di dalam hutan ia selalu mandi dan mencuci rambutnya dengan semacam daun yang berbusa, rambutnya bersih, hitam dan halus. Kini Nyonya Ting yang merasa kagumi iihat kecantikannya dan sayang melihat kemurnian dan ketulusannya, lalu menghias gadis itu seperti menghias seorang calon pengantin. Makin bertambah kemolekan Engeng dan ketika Nyonya U masuk ke dalam kamar kecantikan Nyonya muda yang banyak dibantu oleh hiasan ini nampaknya muram dan tidak berartilah berdiri dengan matlah, terbelalak heran dan kagum. Aduh hampir aku tak dapat percaya bahwa pemuda tampan tadi kini telah menjadi seorang gadis cantik jelita katanya. Sambil tersenyum-senyum ia menghampiri, Engeng merasa. Tidak enak dan entah mengapa, ia tidak suka kepada Nyonya muda yang berbeda tebal, bermata genit dan berbau harum menyolok di hidung karena memakai wangi-wangian ini. Demikianlah, semenjak hari itu Engeng menjadi murid Nyonya Ting, menerima pelajaran tentang tata susila dan kesopanan seorang wanita. Baru sekarang terbuka matanya terhadap kehidupan manusia di dunia ramai. Karena menganggap bahwa Engeng sudah cukup dewasa untuk mempelajari kesopanan dan batas persoalan laki-laki dan wanita. Nyonya Ting lalu memberi keterangan tentang segala macam hal itu. Berbeda dengan Nyonya Owe yang pandai ilmu silat, Nyonya Ting ini adalah seorang terpelajar dan dengan halus ia memberi pelajaran kepada Engeng tentang prikemanusiaan dan sopan santun. Bahkan ia hendak memberi pelajaran ilmu membaca kepada Engeng akan tetapi Engeng tidak suka dan tidak sabar mempelajarinya. Engeng merasa suka tinggal di samping Nyonya Ting yang manis budi. Ia duka pula kepada kedua anak kecil putra dan putri Ting, Piaw Su dan memberi pelajaran dasar-dasar ilmu silat kepada mereka. Perhubungannya terhadap Ting Piaw Su dan Owe Piaw Su tetap baik dan terbuka. Biarpun ia kini telah mendengar dari Nyonya Ting tentang kekurang ajaran laki-laki terhadap wanita, namun kebebasannya masih belum dapat dikekang dan ia bergaul dengan kedua orang kepala Piaw Kiok dengan ramah dan terbukala tidak merasa sungkan untuk makan bersama-sama mereka, untuk duduk mengobrol sampai jauh malam. Tentu saja kecantikan gadis ini dan keramahan serta kejenakaannya memabokkan kepala Owe Piaw Su yang terkenal Matu Keranjang. Hatinya berdebar-debar keras apabila ia bercakap-cakap dengan Engeng dan gadis ini mengobrol senyumnya yang manis, sungguh pun senyum itu bersih dan jujur. Kalau dulunya Owe, yakni lo Kim Bwe tergila-gila kepada Engeng ketika darah pendekar ini datang sebagai seorang pemuda, kini rasa cintanya ini berubah kebencian yang hebat berdasarkan cemburu terhadap Engeng yang ramah tamah dan manis budi terhadap laki-laki yang manapun, juga membuat hati lo Kim Bwe menjadi panas dan ia menyangka bahwa suaminya bermain gila dengan Engeng. Kim Bwe adalah putri seorang perambok besar. Lima tahun yang lalu ketika Ong Teng Sin sedang mengantarkan barang berharga ke Kota Raja, di tengah hutan ia diganggu oleh kawanan perampok yang dikepalai oleh Lo Beng Tat, perampok yang telah terkenal karena ilmu silatnya yang tinggi. Lo Beng Tat mempunyai banyak sekali anak buah sedikitnya ada 50 orang perampok yang menjadi kaki tangannya. Ong Teng Sin tentu saja tidak mau menyerah dan dibantu oleh anak buahnya, ia melakukan perlawanan hebat sehingga banyak sekali perampok yang tewas oleh hamukannya. Akan tetapi ia harus menyerah karena tidak saja kepala perampok silo itu tangguh sekali, juga ia dikeroyok oleh banyak orang. Enam orang kawannya tewas dalam pertempuran itu dan ia sendiri kena ditawan oleh Lo Beng Tat. Lo Beng Tat merasa kagum melihat kegagahan Ong Piawosu. Perampok ini mempunyai dua orang anak, yakni yang sulung seorang laki-laki bernama Lo Hong yang memiliki kegagahan seperti ayahnya. Anak kedua yang bungsu, bernama Lo Kim Bwe yang cantik jelita dan juga pandai ilmu silat pula melihat kegagahan Ong Piawosu timbul niatan untuk mengambil mantu Piawosu ini. Dengan perantaraan seorang perampok tua kepala rampok itu menyampaikan kehendaknya kepada Ong Teng Sin. Tentu saja Ong Piawosu tidak sudi menerima pinangan ini. Ia memang belum menikah sungguhpun usianya telah 30 tahun lebih, akan tetapi siapa mau dipunggut mantu seorang kepala rampok? Dan pula, seorang perampok yang hidup seperti orang liar di dalam hutan mana bisa mempunyai seorang anak gadis yang patut dan cantik? Akan tetapi, ketika ia melihat Kim Bwe, puteri kepala rampok itu, ia menjadi melongo. Gadis yang berusia 20 tahun itu benar-benar cantik jelita seperti puteri bangsawan, matanya kocak dan pinggangnya ramping. Ditambah oleh gaya Kim Bwe yang memang genit menarik, hati Ong Piawosu yang matuk keranjang ini dengan mudah jatuh terpikat. Akhirnya ia menerima juga dan dikawinkanlah mereka di dalam hutan itu. Tak lama kemudian, Ong Piawosu lalu mengajak istrinya pulang ke Huneleng dan melanjutkan pekerjaannya. Dua bulan kemudian semenjak Eng-Eng tinggal di rumah Pek Eng Piawokio, baik Ong Piawosu maupun Ting Piawosu selama dua bulan itu tidak berani meninggalkan rumah, takut kalau datang gangguan dari Banyang Tojin dan kawan-kawannya. Antaran barang-barang dilakukan oleh anak buah mereka saja. Pada suatu bari, Ong Piawosu dan Ting Piawosu bercakap, cakap dengan Eng-Eng yang kini mengenakan pakaian wanita yang ringkas dan mencetak tubuhnya sehingga tidak saja ia nampak manis molek, akan tetapi juga nampak gagah sekali. Sumali Hiap, kau tentu sudah maklum bahwa keadaan kami dan perusahaan kami berada dalam bahaya dan ancaman. Banyang Tojin yang dulu pernah kau kalahkan, kata Ting Puan Ek kepada Eng-Eng. Ting Tuako, mengapa orang macam Banyang Tojin saja harus ditakuti? Kalau dia memang penasaran, biarkan ia datang ke sini untuk mencari penyakit, jawab Eng-Eng. Memang, atas permintaan Ting Hujin, Eng-Eng selanjutnya menyebut Tuako, kakak, kepada Ting Piawosu. Akan tetapi kepada Ong Teng Sin ia tidak mau menyebut kakak, dan bahkan menyebut O Piawosu saja. Entah mengapa mungkin perasaan wanitanya yang halus, sungguh ia sendiri tidak tahu mengapa ia merasa kurang suka kepada Ong Teng Sin dan istrinya. Namun, ia selalu ingat akan pelajaran yang diterimanya dari Ting Hujin bahwa seorang wanita harus dapat menyimpan perasaan hatinya dan jangan memperlihatkan apa yang dipikir dan dirasainya kepada orang lain. Oleh karena ini ia dapat menekan perasaan tidak sukanya dan bersikap biasa terhadap O Piawosu dan Nyonya-nya. Nona, kau tidak tahu kata Ong Teng Sin mendengar gadis itu memandang rendah Ban Yang Tin. Ban Yang Tojin hanyalah orang kedua dari tiga iblis yang terkenal dengan nama Tian Te Sem Kui. Kita telah menyakiti hati Ban Yang Tojin dan aku merasa khawatir kalau-kalau Ban Yang Tojin akan datang mengganggu kita bersama dua orang saudaranya yang lebih lihai lagi, yaitu Ban Im Ho Siang dan Ban Hwe Ayang. Kalau sampai mereka bertiga datang, mereka ini sama sekai tidak boleh dipandang rendah. Sumali Hiap, Ting Piawosu menyambung, sesungguhnya kami merasa amat bersyukur dengan adanya kau di sini, karena dengan kepandayanmu kami merasa aman dan mengandalkan bantuanmu yang amat berharga untuk menghadapi iblis-iblis jahat itu. Aku sendiri telah menyaksikan kepandayanmu, akan tetapi Su Heng belum pernah menyaksikannya. Maka, apabila kau tidak berkeberatan, marilah kau layani Su Heng main-main sebentar agar pengetahuan kami yang rendah mendapat tambahan dan kita dapat mengukur pula sampai di mana kekuatan kita untuk menghadapi mereka. Seandainya dua bulan yang lalu, Ting Kuan Ek bicara seperti ini mungkin Eng Eng tidak akan mengerti betul maksudnya akan tetapi Eng Eng telah mendapat keterangan yang jelas setiap harinya oleh Nyonya Ting tentang keadaan di dunia ramai dan ditambah oleh kecerdikannya, maka taulah dia bahwa orang Si Owi itu masih belum percaya kepadanya. Ia tersenyum dan bangkit berdiri, lalu berkata, Baiklah aku pun ingin sekali menyaksikan kehebatan Peng Tsu Hawat seperti yang pernah ku dengar dari Cici. Ia selalu menyebut Ting Hujain dengan panggilan Cici atau kakak perempuan. Ong Teng Sin tersenyum puas, dan ia memang sudah bersiap untuk melakukan tibu ini. Pakaian yang dipakainya ringkas dan pendek sedangkan goloknya memang selama ini tak pernah berpisah dari pinggangnya dalam persiapannya menjaga datangnya musuh tangguh. Ia lalu melompat berdiri di tengah lapangan lian butia, ruang belajar silat, yang berada di tengah ruangan besar itu sambil mencabut goloknya. Bagus, Nona. Silakan kau maju memperbaiki sedikit kepandayan. Pada saat itu, Lokim Bwe muncul dari pintu dalam dan nyonya muda yang juga pandai silat ini lalu menonton dengan hati tertarik. Lokim Bwe sendiri memiliki ilmu silat siang tu, sepasang golok, yang cukup liai, maka kini melihat suaminya hendak mengadu kepandayan dengan Nona Sumaeng yang diam-diam dibenci dan decemburuinya, ia memperhatikan dengan matlah, tajam. Seperti juga suaminya, nyonya yang pandai ilmu silat ini pun telah bersiap untuk menjaga kedatangan musuh-musuh yang tangguh. Bahkan ia telah memberi kabar kepada ayah dan kakaknya untuk datang melakukan penjagaan. Eng-eng menghampiri Ong Teng Sin yang sudah memasang kuda-kuda dengan gagahnya, sepasang kaki, dipentang teguh dan goloknya melintang di depan dada. Dengan secara sembarangan saja Eng-eng lalu berdiri dekat dengan Piausu itu, lalu berkata, Nah, kau maju dan seranglah, O Piausu, masih menanti apa lagi? Mana senjatamu, Nona? Keluarkanlah senjatamu agar mataku terbuka dan menyaksikan kelihayanmu. Aku tidak biasa menggunakan senjata kalau tidak terpaksa, demikianlah pesan suhuku. Hayo kau seranglah, kalau kiranya aku tidak tahan menghadapi golokmu, tanpa kau minta aku akan mengeluarkan senjata. Diam-diam Ong Teng Sin merasa mendongkol juga karena ucapan ini bersifat memandangnya rendah sekali lalu majukan kakinya dan menggerakkan tangan kirinya, kemudian berseru, Nona, awas golok berbareng dengan ucapannya ini, ia menyerang dengan goloknya, menggunakan gerak tipu Peng Tosim, Garuda Putih mencuri hati. Dengan gerakan yang cepat sekali goloknya berkelebat menyambar ke arah dada Eng-Eng yang masih berdiri dengan tenang, seakan-akan tidak memperdulikan berkelebatnya golok yang menyilaukan mata. Melihat betapa Eng-Eng sama sekali tidak mengelak sedangkan goloknya sudah mendekati dada, O Piausu menjadi terkejut sekali dan cepat ia menahan serangannya. Orang yang dapat menahan gerakan golok yang cepat itu secara tiba-tiba sudah menunjukkan bahwa ilmu silatnya cukup baik dan tenaganya sudah sempurna, karena ia dapat menguasai tenaga dalam goloknya. Tentu saja O Piausu tidak tega untuk melukai dada Nona cantik yang menarik hatinya itu. Eh, Nona, mengapa kau tidak mengelak tanyanya heran sambil menahan serangannya. Suma Eng tersenyum mengejek, mengapa harus mengelak? Golokmu masih jauh dan tidak dielak juga ternyata kau tarik kembali. Mengapa aku harus bersusah payah mengelak? Kalau diteruskan bukankah kau akan terluka beratanya pula O Piausu dengan mendongkol juga, merasa dipermainkan. Kalau kau teruskan seranganmu, tak usah kau suruh tentu akan kuhindarkan bahaya itu. Kau tabah sekali, Nona. Nah awaslah seranganku ini. Kini O Teng Sin tidak berlaku sungkan lagi dan ia mulai menyerang dengan gerak tipu Garuda putih menyambar air. Goloknya mula-mula diangkat ke atas dan agaknya hendak membabat pinggang akan tetapi tiba-tiba goloknya meluncur ke bawah dan membabat pergelangan kaki orang. Eng-eng seperti juga tadi, berdiri dengan sembelarangan saja dan ketika golok itu hampir membabat kakinya ia tidak melompat, melainkan mengangkat kaki kirinya dan memapaki golok itu dari atas. Memang luar biasa sekali Kara menyambut golok dengan kaki ini. Dengan gerakan yang lebih cepatnya sambaran golok, kaki yang diangkatnya ini menginjak dengan tiba-tiba dan kalau sambaran golok dilanjutkan golok itu tentu akan kena diinjak-injak sebelum mengenai sasaran. O Teng Sin terkejut dan juga heran. Tentu saja ia tidak mau membiarkan goloknya terinjak, karena hal ini berarti merupakan penghinaan baginya. Ia menarik kembali goloknya dan ia membacok bertubi-tubi sambil mengeluarkan gerak tipu Garuda putih bermain di awan, sebuah cabang dari ilmu golok Peng Tuhawat yang lihai. Goloknya menyambar-nyambar dengan cepat sekali, berubah menjadi segulu uksinar putih yang lebar dan mendatangkan angin membuat rambut Tengeng berkibar-kibar. Diam-diam Mengeng memuji dan maklum bahwa ilmu kepandayan O Piausu masih lebih tinggi setingkat daripada ilmu silap Teng Puan Ek. Akan tetapi hasil serangan, serangan dari O Teng Sin, ini tidak ada sama sekali bahkan akibatnya membuat Teng Puan Ek dan juga Lokim BWM menjadi bengong saking. Herannya, mereka hanya melihat tubuh Eng-Eng bergerak dengan aneh seperti orang menari-nari melengguk ke kanan-kiri, kadang-kadang melompat atau menyampok dengan tangannya. Akan tetapi biarpun gerakan tubuh ini nampak aneh dan tidak teratur sama sekali, namun sedikitpun golok di tangan O Piausu tak pernah mengenai sasaran. Beberapa kali punggung golok itu terkena sampokan tangan Eng-Eng dan O Piausu merasa betapa tangannya tergetar secara aneh. Sebetulnya Eng-Eng sedang menghadapi O Teng Sin dengan ilmu silat tangan kosong yang disebut Kuan Im Jipek Tu, Dewi Kuan Im menyambut atau masuk dalam ratusan golok, dan memergunakan ginkang yang sudah sempurna itu untuk menghindarkan diri dari sambaran golok. Akan tetapi oleh karena ilmu silat ini hanya sebagai dasarnya saja, sedangkan gerakannya dilakukan dengan bebas, maka nampaknya tidak karuan dan membingungkan lawan. Betapapun juga, tidak mudah bagi Eng-Eng untuk membalas dengan serangannya. Gerakan golok lawan benar-benar cepat dan bertubi-tubi sehingga ia hanya dapat mengerahkan seluruh kepandainnya untuk mengelak dan menjaga diri saja. O Teng Sin adalah seorang ahli silat kawakan yang sudah banyak mengalami pertempuran-pertempuran besar dan ilmu silat serta tenaganya termasuk tingkat tinggi. Sampai 50 jurus lebih O Teng Sin menyerang, namun sedikit juga belum pernah dapat menyerempet ujung baju darah perkasa itu. Diam-diam O Teng Sin terkejut dan tunduk betul. Kini ia tidak ragu-ragu lagi dan mulai percaya akan penuturan sutenya. Siapakah orangnya yang dapat menghadapi goloknya dengan tangan kosong sampai 50 jurus tanpa terdesak sama sekali? Ia mengalami hal yang aneh dalam pertempuran menghadapi Eng-Eng ini. Sebagian besar dari serangannya gagal di tengah jalan, bahkan gagal sebelum serangan itu dilancarkan. Beberapa kali, baru saja goloknya hendak digerakan untuk menyerang, agaknya nona itu sudah maklum dan dapat menduga sehingga selalu mendahuluinya dengan pemasangan kaki atau tangan ke arah jalan darah pada nadi tangannya yang memegang golok. Dengan demikian, apabila serangan ia teruskan, sebelum goloknya mengenai tubuh lawan, terlebih dulu nadinya akan terkena tiam huat, ilmu Toto Kan, gadis yang sangat lihai itu. Eng-Eng merasa gemas juga melihat betapa O Piausu belum juga mau mengaku kalah. Menurut Patut, setelah dilawan dengan tangan kosong sampai lima puluh jurus tanpa bisa mendapat kemenangan, Piausu itu sudah harus mengaku kalah. Agaknya orang ini perlu diberi bukti, katanya dalam hati. Memang O Teng Sin belum merasa puas dan pula ia telah jatuh hati terhadap gadis cantik jelita yang pandai sekali ini. Berpibu melawan Eng-Eng dianggapnya sebagai suatu kesempatan yang baik sekali untuk berdekatan dengan gadis itu. Selain demikian, ia pun hendak mendesak gadis itu sekuatnya agar supaya gadis ini memperlihatkan kepandainya yang terlihai, karena dengan jalan ini akan lebih tebal kepercayaannya untuk mengandalkan bantuan Eng-Eng menghadapi Tian, T. Sam Kui yang tangguh. Demikianlah dengan membuta dengan kenyataan bahwa gadis itu berlaku murah dan mengalah terhadapnya. O Teng Sin memutar goloknya makin cepat lagi, mengeluarkan gerak tipu simpanan dari ilmu golok Peng Tsu Hawat, tiba-tiba ia merasa terkejut dan silau matanya karena entah dengan gerakan bagaimana, tahu-tahu gadis itu telah memegang sebatang pedang yang ketika digerakan mengeluarkan sinar yang menyilaukan mata. Ketika melihat sinar pedang bergulung mengarah lehernya, O Teng Sin cepat menangkis dengan goloknya, akan tetapi bagaikan mempunyai mata, pedang itu dapat mengelak dari benturan dan kini menerobos ke bawah hendak menusuk perutnya. O Teng Sin terkejut sekali karena gerakan serangan ini seperti serangan sungguh-sungguh dan agaknya perutnya akan tertembus pedang kalau ia tidak cepat bertindak. Untuk mengelak tidak ada. Waktu lagi, maka ia cepat menyabatkan goloknya ke bawah, ke arah pergelangan tangan lawan. Pikirnya, kalau gadis ini melanjutkan serangannya, tentu pergelangan tangannya akan terbabat putus oleh goloknya. Terang bunga api menyambar dan O Teng Sin cepat melepaskan gagang goloknya. Ketika ia membacok ke bawah tadi, ia telah menggunakan tenaga, maka ketika ditimpa dari atas, tenaga bacokan ke bawah menjadi berlipat kekuatannya sehingga tangannya terasa panas dan sakit. Setelah goloknya terlepas dan ia melihat ke bawah ternyata bahwa goloknya telah dapat dipatahkan menjadi dua oleh pedang yang luar biasa dan yang bersinar kemerah-merahan itu. Akan tetapi, ketika ia memandang kepada Engeng dengan senyum kagum gadis itu sudah bertangan kosong lagi, entah kapan ia menyimpan pedangnya yang luar biasa tadi. Hebat, hebat seru O Teng Sin sambil menjura. Setelah kau bersenjata, dalam tiga jurus saja kau berhasil mengalahkan aku. Ah, Nona Sumaeng, kini aku tidak ragu-ragu lagi dan terimalah hormat serta kagumku. Kau benar-benar lihai. Engeng tidak melayani pujian ini, hanya tersenyum dan dengan tenang duduk kembali ke atas bangku. Baru kali ini aku melihat pedangmu yang hebat, lihiap, kata Ting Puan Ek dengan girang. Pedangmu bersinar merah dan dapat kau lilitkan seperti ikat pinggang, benar-benar luar biasa. Pedang apakah gerangan pusakamu itu, Suma lihiap? Engeng tersenyum puas dan girang mendengar orang memuji pedangnya. Pedangku ini oleh suhu diberi nama Ang Choa Kiam, pedang ular merah dan jarang sekali ku pergunakan kalau tidak perlu. Mendengar nama pedang ini, O Teng Sin dan Ting Puan Ek saling pandang dengan heran. Nona Suma Eng, pedang Ang Choa Kiam adalah pusaka milik Kim Leong Pai di Leong San bagaimana bisa terjatuh di dalam tanganmu O Teng Sin berseru. Tentu saja Engeng tidak tahu apakah yang disebut Kim, Leong, Pai, Partai Naga Emas, dan di mana letaknya Bukit Leong San, maka ia hanya memandang sambil mengerutkan alis karena O Piao Su menyatakan bahwa pedang itu milik orang lain. Ting Kuan Ek yang lebih cerdik lalu memandang kepada Su Hengnya dengan sinar mata mencela, kemudian ia buru-buru berkata kepada Engeng. Suma lihiap, tentu saja pedangmu itu bukan milik orang lain. Hanya saja memang betul bahwa Kim Leong Pai memiliki sebuah pedang pusaka yang namanya juga Ang Choa Kiam. Bolehkah kami melihat pedangmu itu sebentar saja? Kami pernah melihat Ang Choa Kiam dari Kim Leong Pai maka dapat kami mengenal pedang itu. Engeng mengeluarkan pedangnya dan memberikan senjata itu kepada Ting Kuan Ek. Dengan kagum kedua orang Piao Su itu bergantian memeriksa pedang yang luar biasa itu dan O Piao Su segera berkata, Ah, bukan? Pedang ini bukan pedang pusaka dari Kim Leong Pai. Pedang Ang Choa Kiam yang menjadi pedang pusaka Kim Leong Pai berbentuk seekor ular merah yang runcing ekornya dan kepalanya menjadi gagang. Pedang ini sama sekali tidak berbentuk ular, hanya warnanya yang agak sama dengan Ang Choa Kiam dari Kim Leong Pai. Ting Kuan Ek mengangguk, angguk dan mengembalikan pedang itu kepada Engeng. Memang bukan, akan tetapi kurasa belum tentu kalah ampuhnya dengan Ang Choa Kiam dan Kim Leong Pai. Jangan bilang demikian, Su Teh. Ang Choa Kiam dari Kim Leong Pai luar biasa sekali dan telah terkenal di empat penjuru dunia. Apalagi kalau dimainkan oleh anggota Kim Leong Pai yang memiliki ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud, kata O Piao Su. Ting Piao Su tidak menjawab, hanya di dalam hatinya ia menyesal mengapa Su Hengnya sebodoh itu, karena ucapan ini sama artinya dengan merendahkan nilai pedang darah perkasa itu. Akan tetapi, karena belum lama terjun dalam dunia ramai, Engeng tidak merasa demikian, hanya di dalam hati ia ingin sekali mencoba kelihayan perkumpulan Kim Leong Pai dengan pedangnya yang bernama Ang Choa Kiam itu. Pada saat itu, dari luar mendatangi dua orang laki-laki yang seorang sudah tua akan tetapi bertubuh tinggi besar, bermuka penuh cambang bauk dan sikapnya kasar sekali, pakaiannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli silat, dan diinggangnya tergantung sepasang golok yang lebar dan berat. Orang kedua masih muda, berusia paling banyak 25 tanun, juga bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Cihu, kami datang seru orang muda itu sambil tertawa menyeringai dan matanya tajam mengerling ke arah Engeng. Ayah, adik Kowelokim Bwe yang masih duduk di situ segera melompat berdiri dan dengan wajah girang menyambut kedatangan kedua orang ini. Ong Teng Sin juga cepat berdiri menyambut dengan muka berseri-seri, sedangkan Ting Piao Su juga berdiri dan memberi hormat kepada orang tua yang baru datang. Orang tua tinggi besar yang bersikap gagah dan galak seperti Tiohwi tokoh perkasa di jaman Semkok ini bukan lain adalah ayah dari nyonya Ong Teng Sin yang bernama Lo Beng Tat. Ada pun pemuda yang tinggi besar bermuka hitam itu adalah adik dari Lokim Bwe dan bernama Lo Hong, kedua orang ini sengaja datang atas undangan Lokim Bwe guna membantu dan memperkuat kedudukan Ong Teng Sin yang mengkhawatirkan datangnya gangguan dari Tiantae Semkowi. Ketika mereka berdua ini diperkenalkan kepada Eng Eng, Lo Hong memandang dengan sepasang metu yang lebar. Pandangan ini mengandung kekaguman dan juga kurang ajar sekali sehingga Eng Eng menjadi merah mukanya. Perasaan wanitanya membuatnya merasa malu dan jengah, ia tidak berani menentang pandangan metu orang yang kurang ajar ini. Nona Sumaeng, sungguh aku merasa beruntung dan girang sekali mendapat kesempatan bertemu dan berkenalan dengan kau, kata Lo Hong yang pemberani dan sudah biasa menghadapi wanita ini. Kemudian ia berpaling kepada Ong Teng Sin dan bertanya, Cihu, kakak ipar mengapa kau tidak dulu-dulu memberi kabar bahwa ada Nona Sumaeng di rumahmu? Kau harus menceritakan padaku bagaimana Nona itu bisa berada di sini. Siapakah ia dan dari mana datangnya dan untuk berapa lama ia tinggal di sini? Ting Kuan Ek mengerutkan keningnya dan hatinya mendongkol sekali. Diam-diam ia takut kalau Eng Eng menjadi marah, akan tetapi ketika ia mengerling ke arah Nona itu, ia melihat Eng Eng menahan senyum dan gadis ini tanpa berkata sesuatu apapun lalu pergi dari situ, kembali ke kamar yang berada dekat kamar Ting Hujin. Eng Eng merasa mendongkol sekali, akan tetapi melihat muka kedua orang Piausu yang menjadi tuan rumah, ia dapat menekan kemarahannya. Kalau tidak melihat muka kedua orang tuan rumah, tentu ia sudah memberi ajaran kepada laki, laki kasar dan kurang ajar itu. Setelah mendengar keterangan dan pelajaran tentang sopan santun, Eng Eng dapat merasa bahwa orang tinggi besar bermuka hitam memang kurang ajar dan tidak sopan. Melihat muka Eng Eng yang menjadi merah dan matanya menyinarkan kemarahan, Ting Hujin lalu bertanya, Eh, adik Eng, kau kenapakah? Tidak seperti biasa, kegembiraan yang biasa lenyap sama sekali dari wajahmu, terganti oleh cahaya kemarahan. Ada terjadi apakah gerangan? Di antara serumah itu hanya Nyonya Ting yang ramah tamah dan manis budi, ini saja yang membuat Eng Eng merasa suka tinggal di rumah itu. Ia telah menganggap Nyonya muda ini seperti kakaknya sendiri, dan tidak pernah merahasiakan perasaannya. Nyonya Ting juga merasa amat sayang dan kasihan kepada Nona yang bernasib malang yang sama sekali masih hijau dan gelap akan keadaan kehidupan dunia ramai. Cici, kalau kau tidak berada lagi di dalam rumah ini, aku sebetulnya sudah tidak suka lagi tinggal di sini. Hanya kau seorang yang ku percaya dan ku sayangi, dan hanya ting tuaku yang ku hormati karena ia pun menghormati kepadaku. Akan tetapi yang lain-lain, dan terutama sekali dua orang yang baru datang itu. Yang muda sungguh. Mempunyai matuk kurang ajar sekali. Hush, jangan keras-keras, Adi Eng. Mereka itu adalah keluarga dari Kim BWE. Mereka itu datang atas undangan Nyonya O untuk memperkuat kedudukan kita dan kepandayan mereka cukup tinggi. Yang tua adalah ayah dari Kim BWE bernama Lo Beng Tat, sedangkan yang muda bernama Lo Ho Wadi dari Kim BWE. Eh, peduli apa Eng-Eng mencela. Siapapun juga adanya orang itu, tidak patut ia memandangku seperti orang kelaparan. Nyonya Ting tersenyum geli. Salahmu sendiri adik Eng. Mengapa engkau mempunyai wajah demikian cantik jelita dan tubuhmu demikian molek dan ramping? Eng-Eng memandang kepada Nyonya Ting sambil cemberut. Cici, apakah engkau juga hendak menggodaku? Nyonya muda itu tertawa, Sudahlah, adik Eng, ia menghibur, bersikaplah sabar, kalau dia tidak melakukan atau mengeluarkan ucapan yang menghina, perlu apa kau harus marah-marah? Anggap saja ia seperti patung, habis perkara. Mereka belum mendengar tentang kelihayanmu, maka mereka berani bersikap kurang ajar. Akan tetapi, pada waktu itu, di luar terjadi pembicaraan yang amat menarik perhatian, Ting Kuan Ek dan Ong Teng Sin menceritakan kepada kedua orang tamu itu bahwa Eng-Eng adalah seorang darah perkasa yang berkepandaian tinggi dan yang mereka harapkan untuk dapat menghadapi Tian Te Sem Kui. Ah, Cihu, jangan kau men-men kata lohou sambil tersenyum menyeringai. Tian Te Sem Kui adalah tokoh-tokoh kengou yang amat dasyat dan menakutkan. Terus terang saja, ketika aku mendengar bahwa kau bermusuhan dengan Tian Te Sem Kui, aku merasa terkejut dan seram. Kalau saja musuh itu orang-orang lain, aku tidak takut menghadapinya. Akan tetapi Tian Te Sem Kui Hektometer, sungguh harus ku nyatakan bahwa Ting Piao Su kurang hati-hati sehingga bisa bentroh dengan mereka. Ting Piao Su merasa mendongkol sekali, akan tetapi lo Beng Tat yang sudah tua dan berpengalaman, lalu mencelah putranya. Tak perlu hal ini dibicarakan lagi. Yang terpenting sekarang kita harus dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka itu. Kalau Nona tadi memang berkepandaian tinggi dan mau membantu, alangkah baiknya, karena makin banyak kawan makin baik. Kalau kiranya perlu dapat juga aku mencari kawan yang akan membantu kita. Kurasa dengan kita berdua dan dibantu oleh Cihu dan Ting Piao Su, kita akan cukup menghadapi mereka kata lo Hau yang selalu menyombongkan kepandainya sendiri. Adapun Nona itu, Hektometer, dia memang cantik jelita seperti bidadari dan nampak gagah, akan tetapi kepandainya. Aku masih meragukannya. Hau Teh, adik Hau, jangan kau memandang rendah, kata O Piao Su, aku sendiri sudah mencoba kepandainya dan ternyata Goloku tidak berdaya terhadap dia. Kata-kata ini mencengangkan lo Beng Tat dan lo Hau karena mereka ini sudah tahu akan kepandain O Teng Sin. Agaknya mereka tidak dapat mempercayai ucapan ini. Akan tetapi belum ada orang membuka mulut, tiba-tiba Kim Bwe berkata dengan muka berseri. Aku sudah memikirkan hal ini berhari-hari dan sekarang setelah adik Hau datang, makin kuatlah kehendak hatiku ini. Ayah, bagaimana kalau adik Hau dijodohkan dengan Nona Sumaeng? Selain ia cantik dan gagah sehingga cocok untuk menjadi istri adik Hau, juga ikatan ini akan membuat dia lebih bersungguh-sungguh membela kita. Serta Merta Lo Hau menyatakan setujunya. Ia tertawa lalu berdiri dan menjurah kepada kakak perempuannya dengan sikap lucu yang dibuat-buat sambil berkata, Enci Kim Bwe, tidak percuma aku mempunyai saudara tua seperti kau ini. Terima kasih, Enci yang baik, terima kasih. Kalau memang hal ini dapat berhasil, selama hidupku aku akan menjadi adikmu yang berbakti. Akan tetapi Ting Kuan Ek dan Ong Teng Sin mengerutkan kening, dan di dalam hati masing-masing, kedua orang ini tidak setuju dengan usul ini. Ting Kuan Ek tidak setuju oleh karena dalam pandangannya Lo Hau tidak pantas menjadi suami Eng Eng. Sedangkan Ong Teng Sin yang sudah tergila-gila kepada Eng Eng, Tentu saja tidak senang mendengar gadis ini hendak dijodohkan dengan lain orang. Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani menyatakan ketidaksetujuan mereka karena merasa tidak berhak. Lo Beng Tat berpikir sebentar, kemudian tertawa Girang. Bagus, Kim Bwe, memang bagus sekali pikiranmu ini. Aku pun tidak keberatan mempunyai seorang nyonya mantu secantik dia. Kim Bwe merasa Girang sekali. Dia memang sengaja hendak merangkap perjodohan ini agar supaya hatinya terlepas daripada cemburu terhadap Eng Eng dan suaminya. Adik Ting, katanya kepada Ting Piao Su karena kau dan istrimu lebih dekat hubungannya dengan Eng Eng, maka ku harap kau suka menyuruh istrimu menjadi perantara dan wakil Nona itu untuk menerima pinangan ini dan membicarakannya dengan Nona Suma Eng. Ting Kuan E merasa tidak enak sekali akan tetapi sambil tersenyum ia menjawab. Kami tentu saja tidak berhak sama sekali untuk memutuskan hal ini dan tak dapat kami memaksa kepada Nona Suma Eng untuk menerima atau menolaknya. Segala keputusan tergantung kepada pikiran Nona itu sendiri. Akan tetapi tentu saja istriku tidak akan merasa keberatan untuk menyampaikan pinangan ini, setelah berkata demikian, ia lalu masuk ke dalam ruangan sebelah kiri. Melihat kedatangan Ting Piao Su, Eng Eng lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri dengan hati masih mendongkol dan gemas kepada muka hitam yang dianggapnya menjemukan itu. Ketika Ting Kuan E memberitahukan kepada istrinya tentang usul pinangan itu, istrinya mengerutkan keningnya dan berkata sambil menarik napas panjang, Ah, benar-benar mencari perkara dan kesulitan. Baru saja Eng Eng telah datang dan menuturkan dengan marah betapa loho bersikap tidak menyenangkan. Gadis itu agaknya amat benci melihat muka dan pandangan met loho yang dianggapnya kurang ajar, lalu menuturkan kepada suaminya tentang percakapan antara dia dan Eng Eng tadi. Ah, sukar sekali kalau begitu akan tetapi istriku, betapapun juga, kau harus menyampaikan pinangan ini kepada Sumali Hiap. Diterima atau tidak, bukanlah urusan kita. Suheng telah menyerahkan urusan ini kepada kita untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, mau tidak mau kita harus melakukan. Kau yang pandai saja bicara agar Sumali Hiap tidak menjadi marah. Baiklah, akan ku coba, kata istrinya dengan hati rusuh karena ia dapat menduga dengan penuh keyakinan bahwa Eng Eng pasti akan marah mendengar pinangan ini. Ia maklum bahwa gadis itu masih belum tahu betul tentang tata susila kehidupan dan masih kasar, apalagi tentang jodoh dan pinangan. Dalam hal ini benar-benar Eng Eng masih belum mengerti. Benar saja, betapapun hati, hatinya menyampaikan pinangan itu kepada Eng Eng di dalam kamar gadis ini, Eng Eng menyambut dengan mata memancarkan cahaya berapi dan mukanya menjadi merah sekali. Apa teriaknya keras sehingga terdengar sampai di luar kamar. Si muka hitam yang kurang ajar itu minta aku menjadi isterinya? Minta aku menjadi seperti Cici terhadap Teng Tuako? Gila! Dia gila, kurang ajar dan berani mati. Akanku tampar mukanya yang hitam untuk kelancangannya itu. Eng Eng marah sekali. Tanpa ia ketahui sebabnya, mendengar bahwa ia diminta menjadi istrinya si muka hitam menimbulkan perasaan malu, jengah, terhina dan yang bergabung menjadi perasaan hebat. Ia hendak melompat keluar dan memberi hajaran kepada si muka hitam, akan tetapi nyonyeting cepat mencegahnya dan berkata, Adik Eng, jangan kau marah. Urusan ini dapat dibereskan dengan amat mudah. Kalau kau tidak setuju, kau berhak menolak dan habis perkara. Mengapa mesti marah-marah? Tidak. Aku harus memberi hajaran kepada monyet hitam itu, agar supaya ia dapat tahu siapa aku dan tidak berani kurang ajar lagi sambil berkata demikian, ia melompat. Keluar dari kamarnya. Akan tetapi, alangkah heran dan kagetnya ketika melihat bahwa di luar kamarnya telah berdiri lohau si muka hitam itu sendiri. Pemuda ini nampaknya marah akan tetapi melihat eng-eng, kemarahannya itu merada dan kembali mulutnya menyeringai membuat mukanya yang sudah hitam itu semakin tambah memburuk. Nona yang manis. Aku tidak merasa sakit hati melihat kemarahanmu, karena sudah biasanya seorang gadis menjadi marah kalau dilamar orang. Kemarahan yang timbul karena malu-malu. Betul tidak? Monyet hitam, kalau kau tidak lekas menutup mulut dan pergi dari sini, akan ku hancurkan kepalamu bentak engeng dengan alis berdiri. Aduh galaknya lohau mengejek seakan, akan melihat seorang anak kecil yang sedang marah. Kau belum tahu siapa aku, nona. Aku lohau dijuluki orang si ruyung maut, dan kalau baru menghadapi keroyokan sepuluh orang saja, aku takkan mudah menyerah. Apalagi seorang nona manis seperti engkau ini. Ha, 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 makin marah kau menjadi makin cantik saja. Eng-eng tak dapat menahan kesabarannya lagi dan hendak menerjang, akan tetapi nyonyeting yang sudah keluar pula, segera menubruk dan membujuk. Eng-eng jangan. Jangan kau berkelahi di dalam rumah, hal ini amat tidak baik. Bersabarlah kau, adikku. Kemudian ia berpaling kepada lohau dan berkata dengan suara kaku. Adik lohau, ku harap kau suka berlaku sopan dan jangan mengganggu tamu kita. Dengan muka berubah gelap karena malu, lohau hendak mengundurkan diri akan tetapi eng-eng sudah memberontak dari pelukan nyonyeting dan berkata keras. Aku tidak sudi mengalah begitu saja. Aku bukan tamu lagi. Hei, monyet hitam, kalau kau memang gagah, keluarlah dan mari kita membuat perhitungan di luar sambil berkata demikian. Eng-eng lalu berlari keluar dari rumah itu dan berdiri di halaman depan, menanti datangnya seorang yang dibencinya. Mendengar suara ribut-ribut ini, semua orang keluar pula dan kebetulan sekali ketika eng-eng keluar dari rumah itu, ia bertemu dengan Lobeng Tat dan Oung Tang Sin yang masih berada di ruang depan. Oung Tang Sin menjadi bingung mendengar dan melihat kemarahan eng-eng, akan tetapi Lobeng Tat yang berwatak kasar, menjadi marah sekali mendengar betapa putranya dimaki-maki oleh eng-eng. Ia bangkit berdiri dan sekali ayun tubuhnya, ia telah berdiri di depan gadis itu. Nona sumabentaknya sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah muka eng-eng, karena mendengar kata-kata anak perempuan dan mantuku bahwa kau adalah seorang gadis baik-baik aku dengan sesungguh hati mengajukan pinangan padamu untuk putraku. Apakah salahnya hal ini? Mengapa kau menjadi marah-marah tanpa sebab? Misalnya kau tidak setuju, kau boleh menolak dengan sopan dan baik-baik, tidak menjadi marah-marah seperti gadis gila. Bangsat tua bangka, apakah kau kira aku takut kepadamu? Jangan banyak membuka mulutmu yang kotor-reng-eng membalas dengan makian, karena ucapan Lobeng Tat ini bagaikan minyak yang menambah berkobarnya api kemarahan dalam hatinya. Lobeng Tat adalah seorang kepala rampok yang ganas, kasar dan tak kenal takut. Ia terkenal dengan ilmu golok kembar dan juga memiliki tenaga yang besar sekali. Tingkat kepandayanya, apabila dibandingkan dengan Ong Teng Sin mantunya mungkin masih menang setingkat terutama sekali dalam tenaga karena sesungguhnya raksasa tua ini tenaganya amat mengejutkan orang. Kini mendengar makian seorang gadis muda kepadanya, tentu saja ia menjadi marah sekali. Sekali ia menggerakkan tangan kanan, sepasang golok telah tercabut yang segera dipegang alen kedua tangannya. Golok ini lebar dan tajam sekali berkilauan menyilaukan mata. Kau mencari mampus teriak Lobeng Tat yang segera menyerang dengan sepasang goloknya lah memutar sepasang goloknya bagaikan kitiran cepatnya, golok kanan mengancam kepala, sedangkan golok kiri diputar menyerang pinggang lawan. Bagus, tua bangka, perlihatkanlah keburukan ilmu silatmu engeng mengecek dan begitu tubuhnya berkelebat, ia telah dapat mengelak dari serangan dua batang golok itu. Lobeng Tat mengejar lagi dan melanjutkan serangannya bertubi-tubi. O Teng Sin menjadi makin bingung. Untuk mencegah mertuanya, ia tidak berani, akan tetapi kalau dilanjutkan pertempuran itu, berarti pihaknya telah ada perpecahan, dan bagaimana nanti kalau musuh-musuh yang ditakutinya itu datang mengganggu? Juga Teng Kuan Ek, Kim Bwe, dan semua orang yang keluar tak berani turun tangan mencegah pertempuran itu. Teng Piaw Su hanya memandang dengan muka pucat dan diam-diam ia amat benci kepada loho yang dianggap menjadi gara-gara dan biang keladi semua ini. Setelah menghadapi sepasang golok besar Lobeng Tat sampai 20 jurus lamanya, Eng Eng harus mengakui bahwa ilmu golok orang tua ini benar, benar berbahaya. Ia lalu berseru keras dan sinar merah berkelebat ketika ia mengeluarkan pedangnya, Teng Kuan Ek sudah maklum akan kelihayan ilmu pedang gadis itu, maka ia segera berseru. Sumali Hiap, harap kau jangan menurunkan tangan kejam. Akan tetapi sambil menggerakkan pedangnya yang luar biasa, Eng Eng menjawab sambil tersenyum mengejek, Ting, Tuanku, apakah kau kira monyet tua ini tidak akan melukai aku dengan goloknya, kalau ia mampu melakukan hal itu? Sambil berkata demikian, Eng Eng lalu membalas dengan pedangnya yang luar biasa gerakannya. Sejak tadi, Lobeng Tat sudah merasa terheran-heran dan kaget sekali. Belum pernah ia menyaksikan ilmu silat seperti yang dimainkan oleh gadis itu ketika menghadapi sepasang goloknya. Ia terkenal memiliki ilmu golok yang ganas sekali, akan tetapi gadis itu, dengan tangan kosong dapat menghadapi sepasang goloknya, Dengan gerakan tubuh yang aneh, kadang-kadang terhuyung-huyung seperti orang mau jatuh, kadang seperti menari-nari. Namun goloknya tetap saja dapat dihilangkan dengan amat cepat dan tak terduga-duga. Kini melihat gadis itu memegang sebatang pedang yang sinarnya kemerah-merahan dan yang gerakannya amat luar biasa makin terkejut. Ia mencoba untuk menangkis dengan golok kiri dan membalas menyerang dengan golok kanan, akan tetapi ketika pedang itu membentur golok kirinya pedang itu melesat ke samping dan mendahului golok kanannya, menyambar ke arah lengan tangan kanannya. Ia cepat melompat mundur sambil menarik tangan kanannya dengan muka pucat. Hampir saja tangan kanan Fa menjadi korban dalam gebrakan pertama setelah gadis itu memegang pedangnya. Engeng tidak mau memberi hati kepada lawannya dan terus maju menyerang sehingga sebentar saja Lobeng Tat terdesak hebat, memutar dua batang goloknya untuk melindungi tubuhnya, sambil menggerakkan kedua kakinya mundur teratur. Bukan main gelisahnya Ting Kuan Ek melihat hal ini. Kalau sampai orang itu terluka, tentu hal ini akan menjadi semakin hebat dan besar sekali kemungkinannya bahwa dia akan terlibat dan akan bertentangan dengan keluarga Suhengnya. Ia lalu membisiki telinga istrinya dan terdengarlah kemudian Nyonya Ting berseru. Adi Eng, dengarlah omonganku, pandanglah mukaku, jangan kau membunuh atau melukai orang suara Nyonya Ting ini terdengar mengharukan dan mengandung isak tangis sehingga pengaruhnya jauh lebih besar bagi Engeng daripada ucapan Ting Piawusu tadi. Memang kepada Nyonya ini Engeng amat menyayang dan menghormatinya, maka begitu mendengar seruan ini, ia memutar otaknya dan berpikir mengapa Nyonya Ting melarangnya membunuh atau melukai orang yang dianggapnya jahat ini. Pengetahuannya yang amat dangkal tentang hubungan kekeluargaan dan sebagainya, membuat ia tidak mengerti mengapa Nyonya Ting seakan-akan membela orang tua ini, akan tetapi, untuk melanggar larangan ini, ia tidak tega, karena dari suara Nyonya itu, ia maklum bahwa Nyonya Ting sedang berada dalam keadaan yang amat cemas dan berduka karena pertempuran ini. Baiklah Cici, aku hanya akan memperlihatkan bahwa adikmu tidak boleh dibuat permainan ia lalu menggerakkan pedangnya lebih cepat lagi dan terdengarlah suara keras dibarengi pekeklo bengtat. Sebuah goloknya yang kanan, terlepas dari pegangan dan terlempar ke udara. Sebelum ia tahu bagaimana lawannya dapat melakukan hal ini. Tangan kiri engeng sudah bergerak, didahului oleh tusukan pedangnya yang cepat sekali hendak menancap ke ulu hati lawan. Tentu saja bagi lewengtat gerakan pedang yang mengancam ulu hatinya itu lebih penting untuk diperhatikan karena lebih berbahaya, maka cepatlah mengelak ke kanan untuk menghindarkan diri dari tusukan pedang itu. Tidak taunya bahwa serangan pedang ini hanya pancingan belaka, karena engeng lebih mengutamakan tangan kirinya yang dengan tepat telah menotok uratna di tangan kiri lo bengtat yang memegang golok. Aduh kepala rampok itu berseru kesakitan dan sebentar saja golok kirinya telah pindah tangan. Engeng menghentikan gerakannya dan kini sambil menimang-nimang golok besar di tangan kirinya, ia tersenyum dan menyimpan kembali pedangnya. Kalau tidak memandang muka ciciku yang baik, bukan hanya golok yang kurampas, melainkan kepala orang katanya sambil tersenyum manis. Lo bengtat hanya berdiri melongo saking heran dan terkejut, kemudian ia sadar dan menudingkan golok kanannya ke arah engeng. Kau benar seorang yang tidak kenal budi, seorang perempuan liar yang baru keluar dari hutan dan tidak tahu aturan. Berbulan-bulan kau tinggal di rumah kami, makan nasi kami, mendapat perlakuan yang baik dan manis budi. Sekarang bahkan kami mempunyai pikiran untuk menarikkah sebagai seorang anggauta keluarga, akan tetapi apakah balasanmu? Kau menghina ayahku, dan mencaci maki adikku, sungguh, hari ini aku harus mengadu jiwa dengan kau, perempuan liar. Sambil berkata demikian, Lokim Bwe menggerakkan sepasang goloknya dan menyerang engeng dengan kalang kabut. Terdengar Ong Teng Sin, Ting Kuan Ek, dan Nyonya Ting berseru membujuk, akan tetapi Lokim Bwe tidak pedulikan semua itu dan terus menyerang dengan hebatnya. Jangan takut, Enci Bwe, aku membantumu seru lohoui yang sudah mengeluarkan ruyungnya dan menyerang engeng pula dengan gerakan yang berat dan kuat sekali. Selaka Ting Kuan Ek berseru bingung. Bagaimana baiknya sekarang? Ong Teng Sin juga menjadi bingung dan serba salah, akan tetapi ia hanya mengangkat pundak karena tidak berdaya. Engeng, sekali lagi, ku harap kau tidak melukai mereka Nyonya Ting berseru kembali. Akan tetapi kini kemarahan engeng sudah banyak meredah setelah ia berhasil mengalahkan lo Beng Tat. Sambil tersenyum-senyum ia menyambut serangan kedua saudara lo itu dengan senjata golok yang tadi dirampasnya dari lo Beng Tat. Golok itu masih dipegang di tangan kiri dan ternyata bahwa gerakan tangan kirinya memainkan golok itu pun amat mengagumkan. Terbelalak Matelo Beng Tat yang terkenal sebagai ahli golok ketika ia menyaksikan betapa dengan golok di tangan kiri, Engeng menjawab seruan Nyonya Ting tadi dan kini ia memutar goloknya demikian rupa sehingga tubuhnya lenyap di tengah gulungan sinar putih dari golok itu. Baik Kim Bwe maupun Lohau tak dapat melihat bayangan engeng dan yang mereka lihat hanyalah bayangan sinar putih dari golok itu yang menyambar-nyambar ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa dan menimbulkan hawa dingin. Baru saja bertempur 30 jurus lebih sepasang golok di tangan Kim Bwe telah terpental jauh dan Nyonya muda yang genit ini terpaksa melompat mundur. Mengapa kau diam saja? Apakah kau tidak mau membantu istrimu bentaknya dengan mulut cemberut dan matu berapi kepada suaminya? Oh Teng Sin menjadi bingung dan serba salah. Tidak membantu, bagaimana? Yang bertempur melawan engeng adalah istri dan iparnya, akan tetapi kalau membantu, ia sudah merasa jerih terhadap kelihayan engeng. Ha, agaknya kau sudah tergila-gila kepada gadis liar itu, bukan Kim Bwe mendesak marah. Terpaksa Oh Teng Sin mencabut senjatanya, akan tetapi Ting Kwan E menjegah. Jangan, Su Heng, apakah kau hendak membuat keadaan menjadi makin kusut? Oh Teng Sin makin menjadi ragu-ragu dan pada saat itu, terdengar jeritan ngeri dari lohou karena ujung golok engeng telah menggurat mukanya sehingga mukanya berlumuran darah dari jedat sampai ke dagu. Engeng sengaja memberi hajaran hebat kepada pemuda muka hitam itu. Memang ia hanya menggaris saja sehingga kulit muka pemuda itu pecah dan biarpun ia tidak menderita luka hebat, namun terpaksa wajahnya akan bercacat dengan goresan dari atas ke bawah untuk selamanya. Lohou melempar ruyungnya dan mendekat mukanya dengan kedua tangannya. Darah mengalir melalui celah, celah jarinya. Bangsat perempuan keji Kim Bwe berteriak dan ia melompat maju hendak menyerang engeng dengan mati-matian. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa terbahak-bahak yang amat mengerikan. Sebatang piaw yang merupakan kilat hitam menyambar ke arah dada Kim Bwe. Eh, tiba-tiba engeng berseru keras dan nona perkasa ini menubruk maju menangkap tangan Kim Bwe dan menariknya kuat-kuat sehingga nyonya muda itu terseret jatuh dan piaw yang menyambarnya itu lewat sambil mengeluarkan bunyi melengking lalu menancap pada tiang pintu, bergoyang-goyang mengerikan. Engeng melepaskan tangan Kim Bwe dan tubuhnya melesat ke arah dari mana datangnya piaw, senjata rahasia yang disambitkan, tadi. Orang-orang hanya melihat bayangannya saja berkelebat keluar dan sebentar kemudian lenyaplah gadis itu. Ting Kuan Ek dan Ong Teng Sin cepat mengejar dan tak lama kemudian mereka melihat engeng yang masih memegang golok bertempur melawan seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yak mengenakan pakaian mewah dan indah gerakannya. Laki-laki ini amat gesitnya, dan senjatanya adalah sepasang tombak yang ada kaitannya. Melihat laki-laki ini Ting Kuan Ek dan Ong Teng Sin menjadi pucat. Ban Hwe A yang mereka berseru dengan suara tertahan. Memang laki, laki itu adalah Ban Hwe A yang saudara termuda dan Tian Te Sem Kui. Ketika Ban Hwe A yang mendengar seruan ini dan melihat bahwa yang datang adalah Ho Piao Su dan Ting Piao Su, ia tertawa bergelak, menyerang engeng dengan cepat dan hebat sehingga terpaksa engeng melompat mundur. Ban Hwe A yang menggerakkan tubuhnya melompat pergi sambil berkata, Ha, 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 jiwi, Piao Su dari Pek, eng Piao Wakyok. Bagus sekali, kulihat di sini terdapat dua bunga indah yang kalian harus persembahkan kepadaku pada hari besok setelah berkata demikian, lalu lompat pergi. Bangsat pengecut engeng bergerak mengejar, akan tetapi dari arah Ban Hwe A yang meluncurlah tiga batang Piao hitam. Memang Ban Hwe A yang telah terkenal akan keahliannya melepaskan berbagai macam senjata rahasia dan lemparannya dengan tiga batang Piao ini tidak boleh dipandang ringan. Tidak saja ia memiliki kepandayan menyambit Piao yang disebut ilmu melepas Piao seratus kali lepas seratus kali mengenai sasaran, juga Piao itu telah direndam dalam racun yang amat berbahaya. Sambitannya juga cepat sekali datangnya, begitu cepat sehingga sukar sekali untuk dikelit. Akan tetapi engeng bukan murid Heksinmo yang luar biasa ilmu kepandayanya dan ginkangnya kalau ia dapat dijadikan korban oleh hanya sambaran tiga batang Piao itu. Piao itu menyambar ke arah tiga tempat. Yang pertama menyambar ke arah ulu hatinya dengan kecepatan luar biasa, Piao kedua menyambar ke arah sisi kanannya setinggi kepalanya, adapun Piao ketiga menyambar ke arah sisi kirinya setinggi pahanya. Inilah sambitan Piao yang disebut mengurung harimau menutup pintu guanya. Dengan kerus serangan Piao seperti ini seakan-akan jalan keluar bagi yang diserang telah tertutup sama sekali. Mengelah ke kiri akan terserang oleh Piao ketiga. Mengelah ke kanan akan diserang oleh Piao kedua. Adapun eng-eng yang menghadapi serangan ini, tetap saja tenang sekali. Sambil tersenyum mengejek, ia menggerakkan goloknya, menyampok Piao yang meluncur ke arah ulu hatinya, tangan kanan yang tidak bersenjata diulurkannya ke atas, menangkap Piao yang terbang di sebelah kanannya lalu langsung disambitkan ke depan kembali, sedangkan kaki kirinya dengan gerakan istimewa sekali menendang ke arah Piao Feng melayang sebelah kirinya, mengirim kembali Piao itu ke depan. Berbareng dengan tiga gerakan ini, yakni gerakan kedua tangan dan kaki kiri, tiga batang Piao itu dapat diretor kembali ke arah penyerangnya. Ban Hwa Yong terkejut sekali melihat kelihayan eng-eng ini dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu membalikan tubuh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Eng-eng melompat mengejarnya akan tetapi ternyata Ban Hwa Yong telah menghilang di balik rumah-rumah orang. Ting Kuan E mengejar eng-eng jauh setelah menjurah ia berkata, Sumali Hiap, amat besarlah budimu yang telah kau limpahkan kepada kami sekeluarga dari Pek, Eng Piao Wak Yok. Sungguh aku merasa menyesal sekali atas kejadian di rumah tadi. Dan harapka sudikiranya memberi ampun kepada mereka dan suka kembali ke rumah kami. Akan tetapi eng-eng menggelengkan kepala, melemparkan goloknya yang dirampasnya dari lobeng tat ke atas tanah dan menjawab, Tidak ting tuaku. Aku tidak sudi kembali ke rumah kotor itu. Sampaikan salamku kepada Cici setelah berkata demikian, gadis itu lalu berjalan pergi. Li Hiap, pakaianmu masih berada di kamarmu, kata Ting Kuan E dengan gelisah dan bingung. Biarlah, lain kali kuamil el jawab gadis itu yang segera berlari pergi. Ting Piao Su tidak berdaya, hanya berdiri tunduk dengan kecewa sekali. Oh Teng Sin menghampiri Sute-nya dan sambil memegang lengan Sute-nya, ia berkata, Sute, kau maafkanlah aku banyak-banyak. Aku benar-benar merasa menyesal sekali, akan tetapi apakah yang dapat kita lakukan? Kedua orang ini lalu kembali ke rumah mereka dan mereka disambut oleh semua orang dengan gelisah. Ternyata bahwa Piao yang disambitkan oleh Ben Hwa Yong ke arah Kim Bwe itu diberi sehelai kertas yang berisi ancaman mengerikan seperti berikut. Tian, T. Sem Kuit akan berhenti berusaha sebelum Pekeng Piao Kyo Musnah dan Hancur Lebur beserta seluruh anggautanya. Tunggulah besok pagi-pagi sebelum terang. Ting Kuan Ek dan Ong Teng Sin saling pandang dengan wajah pucat. Tunggulah yang mencari perkara kata Ong Teng Sin kepada istrinya yang sementara itu sedang merawat luka di muka lohou. Istrinya tidak menjawab hanya cemberut saja sambil melepas keling membenci ke arah suaminya. Ting Kuan Ek, Ong Teng Sin dan Lobeng Tat lalu mengadakan perundingan. Mereka mengumpulkan anggauta-anggauta mereka yang pada waktu itu hanya ada 10 orang saja, karena yang lain sedang menjalankan tugas mengantar barang. Ketika terjadi keributan tadi, para pembantu mereka itu hanya menonton saja tanpa berani ikut turun tangan. Kita harus mengadakan persiapan untuk menyambut mereka, kata Lobeng Tat. Orang tua ini untung juga bahwa kini terdapat alasan baginya untuk melupakan kekalahannya terhadap Engeng. Dengan menghadapi ancaman Tian, Te Sem, Kui maka peristiwa yang tadi terjadi memang tak perlu dipikirkan lagi dan semua pikiran harus dahulukan kepada bahaya yang mengancam hebat. Sudah terang bahwa Tian Te Sem Kui besok pagi-pagi hendak datang menyerbu, dan tak usah kita menyombongkan diri, karena sesungguhnya kepandayan mereka masih lebih tinggi daripada kita. Kalau kita lawan begitu saja, biarpun kita berjumlah lebih banyak, agaknya sedikit sekali harapan untuk menang. Habis, bagaimana baiknya, Gahu, ayah mertua? Untuk memanggil bantuan sudah tidak ada waktu lagi, kata Ong Teng Sin gelisah. Memang tidak ada waktu, menyambung Ting Kuan Ek dengan gemas dan menggigit bibir. Akan tetapi, betapapun juga kita harus menghadapi mereka dengan senjata di tangan. Lebih baik mati seperti harimau daripada disembelih seperti babi. Ucapan yang bersemangat ini membangunkan keberanian semua orang, dan loho yang kini sudah diobati lukanya, berkata, biarlah kita maju berbareng. Ada ayah, Cihu, Ting Piawusu, aku sendiri dan Enci Kim Bwe. Eh, kita berlima dibantu oleh semua saudara, para piawusu yang jumlahnya sepuluh orang, masa kita tak dapat mengusir mereka itu semua? Lobeng Tat menggeleng-gelengkan kepalanya. Takkan ada gunanya. Biarpun jumlah kita ada lima belas orang, akan tetapi kalau kita maju secara keroyokan, belum tentu kita akan dapat menang. Kita harus mempergunakan siasat. Sebagai seorang kepala rampok, Lobeng Tat tentu saja memiliki banyak akal dalam menghadapi musuh, musuh tangguh. Ia lain mengajukan siasatnya yang didengar oleh semua orang dengan penuh perhatian. Hi, kau berempat Lobeng Tat menunjuk kepada empat orang piawusu yang duduknya paling depan seperti memerintah kepada anak buahnya sendiri saja, karena kepala rampok ini memang sudah biasa memerintah para perampok yang menjadi kaki tangannya. Kalian keluarlah dan jaga baik-baik di luar, di atas genteng di empat penjuru. Siasat yang hendak kita bicarakan tak boleh terdengar oleh orang lain, takut kalau-kalau pihak musuh akan mencuri dengar empat orang piawusu itu mengerti maksud orang tua ini dan mereka lalu keluar. Nah, dengar baik-baik. Besok pagi-pagi, tiga orang itu tentu akan datang bersama, dan kita berlima yang mengerti ilmu silat boleh duduk menanti di ruang depan yang lebar itu, ting piawusu, lebih baik kasuruh istri, anak-anakmu dan para pelayan yang lemah lebih dulu menyingkir ke lain tempat agar tidak menimbulkan hal-hal yang membutuhkan tenaga bantuan kita. Kemudian para piawusu yang pandai melepas anak panah atau senjata rahasia lain, bersembunyi merupakan bayhok, barisan pendam, mengurung ruangan itu. Apabila ketiga orang iblis itu sudah datang dan hendak turun tangan, aku akan memberi tanda dengan lambayan tangan dan para piawusu harus sering tak menyerang dengan senjata rahasia. Nah dengan serangan tiba, tiba itu, ditambah oleh serangan kita, mustahil kita takkan dapat mengalahkan mereka. Diam-diam Ting Puan Ek dan Ong Teng Sin merasa malu dan tidak setuju dengan keruk yang curang dan pengecut ini, akan tetapi pada waktu yang amat terdesak dan berbahaya, agaknya tidak ada lain jalan lagi yang lebih baik. Semua orang menyetujui siasat ini dan segera setiap orang piawusu diharuskan mempersiapkan diri. Kebetulan sekali pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar dan ternyata rombongan piawusu yang pergi ke Kang Lam mengantar dan mengambil barang-barang telah kembali. Akan tetapi, apakah yang terdapat dalam kendaraan mereka? Bukan barang berharga, melainkan mayat tiga orang piawusu. Rombongan ini berdiri dari lima orang piawusu yang terpilih pandai dan mereka kembali dari Kang Lam membawa beberapa balkain sutra yang mahal. Ketika rombongan ini hendak memasuki kota Hanleng mereka dicegat oleh Tiantesem Kui. Ketiga iblis ini selain mencabut dan merobek-robek bendera Pekeng Piau Kiyok, juga membunuh tiga orang piawusu, merampas barang-barang dan setelah mengerat daun telinga kedua piawusu yang lainnya, mereka lalu menyuruh dua orang piawusu itu masuk ke dalam kota Hunleng, membawa jenazah ketiga orang kawannya. Sambil merintih-rintih kedua orang piawusu ini menuturkan pengalamannya kepada Ting Piawusu dan O Piawusu yang menjadi marah dan sakit hati sekali. Sambil mengepal tangan mereka berjanji hendak menghancurkan Tiantesem Kui pada esok hari atau mereka siap untuk menerima kematian di tangan ketiga orang iblis bumi langit yang lihai itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali di perusahaan Pekeng Piau Kiyok itu semua orang telah bersiap sedia. Di atas genteng, terpisah menjadi dua rombongan di kanan kirlir telah siap dua belas orang piawusu yang memegang anak panah, menjaga di atas ruang depan itu. Lo Beng Tak dengan garangnya telah duduk di kursi tengah sambil menaruh sepasang goloknya di atas meja, Lo Ho telah siap pula dengan sepasang ruyung di tangan. Lo Kim Bwe juga duduk di situ dengan sepasang goloknya pula. Adapun O Piawusu dan Ting Piawusu dengan wajah tegang juga telah berkumpul di situ dengan senjata di tangan. Keadaan sunyi sekali, karena hari masih amat pagi. Yang terdengar hanya kokok ayam jantan dan kicau burung-burung pagi. Semua berdiam diri, tidak berani mengeluarkan suara, dan memasang telinga dengan penuh perhatian, menanti datangnya ketiga iblis yang menakutkan itu. Untuk lebih memperkuat penjagaan mereka Ting Piawusu telah melepaskan tiga ekor anjing peliharaan di luar pekarangan depan. Semua orang merasa gelisah dan boleh dibilang hampir semalam penuh tak seorang pun dapat meramkan mata. Tiba-tiba terdengar anjing-anjing penjaga yang menggonggong keras dan riuh, akan tetapi dengan mendadak pula suara mereka lenyap seakan-akan leher ketiga anjing itu dicekik oleh tangan yang kuat. Keadaan menjadi sunyi kembali dan semua orang yang bersiap di ruang depan itu, makin gelisah dan memandang keluar dengan hati bergebar. Lo Beng Tat, jago tua itu kini telah mengambil golok yang ditaruh di atas meja, dipegangnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dari luar menyambar tiga bayangan hitam dan bayangan-bayangan ini langsung menubruk ke arah Lo Beng Tat, Ong Teng Sin dan Ting Puan Ek. Ketiga orang ini terkejut sekali. Lo Beng Tat mengayun goloknya membacok, demikian Ong Teng Sin dan Ting Puan Ek membacok ke arah bayangan yang menyambar ke arah mereka. Krap, krap, krap darah mun krap membasai lantai dibarengi oleh jatuhnya tiga bayangan yang menyerang itu ketika golok ketiga orang ini mengenai sasarannya. Mereka semua memandang dan hampir saja Ting Puan Ek mengeluarkan seruan keras saking kagetnya ketika melihat bahwa tiga bayangan yang menubruk tadi bukan lain adalah tiga ekor anjingnya yang tadinya menjaga di luar dan yang tadi masih terdengar gonggongannya. Kini tiga ekor anjing itu telah menggelepak di atas lantai dengan tubuh hampir terbelah dua dan darahnya membanjir di tempat itu. Ting Kuan Ek dan Ong Teng Sin cepat menyeret bangkai ketiga anjing itu dan melemparkannya keluar ruangan. Pada saat itu terdengarlah suara ketawa bergelak dari luar dan muncullah seorang hwasyo yang gemuk dan bundar. Ha, ha, ha i para piaw su dari pek, eng piaw wak yok. Kalian semua hanyalah anjing-anjing kaki dua yang pengecut dan nasib kalian takkan jauh bedanya dengan tiga ekor anjing kaki empat itu. Ha, ha, ha dengan tenang dan enaknya, hwasyo gendut itu memasuki pekarangan depan lalu berjalan melenggang ke ruang depan menghampiri tuan rumah yang sudah siap dan berdiri dengan senjata di tangan itu.